Kabut di Bumi Singwasari Jelit 3 Bagian 1 Mahesa Amping telah melihat bahwa Kisandikala tidak mampu lagi melontarkan ilmu andalanya aji gelap ngampar yang dasyat itu. Aku sudah menutup sumber kekuatanmu Kisandikala, berkata Mahesa Amping dengan suara bergema dan bergetar menyesakan dada Kisandikala. Kamu memang luar bisa anak muda, mengapa tidak langsung saja menghentakan ilmumu, aku bangga mati di tanganmu, berkata Kisandikala sambil mencari-cari sumber suara Mahesa Amping. Aku dapat saja menghancurkan tubuhmu setiap saat. Tapi aku bukan seorang pembunuh, berkata Mahesa Amping melepaskan suaranya dengan kekuatan yang bersumber dari tenaga cadangan yang tinggi terdengar bergema dari berbagai penjuru menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Kamu punya hak untuk membunuhku, itulah yang akan kulakukan kepada semua lawanku, berkata Kisandikala sangat heran bahwa Mahesa Amping tidak langsung melumatkan dirinya. Aku dan siapapun tidak punya hak apapun atas jiwa yang hidup, berkata Mahesa Amping masih dengan suara yang dilambari kekuatan yang menggetarkan dada. Bukankah kamu sudah berada di ambang kemenangan, berkata Kisandikala. Gusti yang mahatunggal yang punya hak atas segala jiwa yang hidup, berkata Mahesa Amping. Sembahan kami adalah Dewa Matahari, kepadanyalah kami hidup dan mati, berkata Kisandikala. Apakah saat ini Dewamu dapat menolongmu? Hai Kisandikala, berkata Mahesa Amping. Di dalam kepekatan kabut yang membatasi pemandangan, Mahesa Amping masih dapat melihat jelas Kisandikala seperti tengah tercenung dengan apa yang dikatakan oleh Mahesa Amping. Gusti yang mahatunggal tidak dapat dibatasi oleh apapun, kekuatan dan kekuasaannya tidak dapat dihalangi oleh apapun, berkata kembali Mahesa Amping yang melihat Kisandikala masih tercenung sepertinya tengah menemukan sesuatu yang selama ini belum pernah ditemuinya. Apakah yang kamu maksud dia yang maha melihat? Bertanya Kisandikala. Benar, Gusti yang mahatunggal maha melihat segalanya, berkata Mahesa Amping dengan suara yang masih penuh kekuatan menggetarkan dada. Apakah yang kamu maksud dia yang maha pemelihara penuh kasih? Bertanya Kisandikala. Benar, Gusti yang mahatunggal adalah dia yang maha memelihara penuh kasih, berkata Mahesa Amping yang tidak lagi melepaskan suaranya dengan kekuatan ilmunya. Mahesa Amping juga telah menarik ilmu kekuatan kabutnya, perlahan kabut hitam di puncak bukit karang gajah semakin menipis dan akhirnya hilang meninggalkan pemandangan yang bersih terang-benderang di terangi sinar matahari pagi yang penuh bercahaya. Ketika kabut gelap menghilang sirna, ternyata Mahesa Amping cuma sejarak sepuluh langkah dari Kisandikala. Ketika kabut pekat menutupi segala pandangku, aku melihat kehadirannya. Ternyata selama ini aku salah menempatkan antara diriku dan dirinya. Aku merasa ada di dalam tiada. Sesaat dan selalu sesaat itu memberi kenyamanan yang tak terhingga yang tidak pernah kurasakan dan kualami sebelumnya. Ijinkan aku berguru kepadamu, agar aku dapat mengenalnya lebih dekat lagi, berkata Kisandikala yang tidak terduga telah menemukan sesuatu yang aneh di dalam dirinya kepada Mahesa Amping. Yang Kisandikala lihat adalah dia yang Maha Tunggal, yang mengendalikan matahari terbit dan terbenam. Yang Maha Tunggal telah memperkenalkan dirinya kepada Kisandikala. Dia yang Maha Tunggal punya kekuasaan memilih siapapun yang ingin dipilihnya. Dialah guru sejati yang membimbing siapapun yang dikehendaki, berkata Mahesa Amping kepada Kisandikala. Tuntunlah aku untuk dapat selalu bersamanya, berkata Kisandikala sambil merangkap kedua tangannya di dada. Terlihat Mahesa Amping datang mendekatinya. Kita berjodoh, tidak semua orang diperkenalkannya. Kebetulan sekali aku lebih dulu mengenalnya. Aku yang muda bersedia menjadi penuntunmu, berkata Mahesa Amping sambil menyentuh pundak Kisandikala. Terima kasih, berkata Kisandikala kepada Mahesa Amping dengan senyum penuh rasa terima kasih, sepertinya mereka bukan lagi sepasang musuh, tapi dua orang sahabat lama yang saling mengasihi. Sementara itu matahari di atas puncak Bukit Karanggajah sudah semakin naik ke puncaknya. Namun hawa yang sejuk dan segar di atas puncak Bukit Karanggajah itu sepertinya meredam panasnya sinar matahari. Mari kita urus semua orang yang terlanjur terluka dan gugur di puncak Bukit Karanggajah ini, berkata Mahesa Amping kepada Kisandikala. Semua ini adalah kesalahanku, berkata Kisandikala sambil melihat beberapa mayat yang bergeletakan. Tidak perlu merasa bersalah, semua memang sudah menjadi takdir dan garisnya, berkata Mahesa Amping kepada Kisandikala. Demikianlah, pada saat itu terlihat beberapa prajurit tengah membuat beberapa lubang kubur untuk memakamkan orang-orang yang gugur di puncak Bukit Karanggajah itu. Sementara itu beberapa prajurit lagi terlihat tengah mengurus orang-orang yang terluka. Kita harus menunggu beberapa hari di sini, ada beberapa orang perlu perawatan khusus sebelum dapat berjalan sendiri kembali ke tempatnya, berkata Mpu Dangka kepada Mahesa Amping. Terima kasih, jiwa kalian seperti Samudra, berkata Kisandikala merasa terharu melihat perhatian yang besar kepada orang yang sebelumnya menjadi musuh mereka. Dua malam mereka harus tinggal di puncak Bukit Karanggajah, beberapa orang yang terluka ringan sudah pulih kembali. Sementara satu-dua orang yang terluka cukup berat masih harus mendapatkan perawatan yang khusus, tapi sudah tidak membahayakan nyawanya. Pagi itu di puncak Bukit Karanggajah, dua rombongan terlihat akan berpisah karena arah jalan mereka yang berbeda. Adiku Setiakala, ku titipkan padepokan Gunung Wilis kepadamu, aku akan mengikuti garis hidupku sendiri, mengikuti penguasa Seng waktu mengenal dan menguak segala kebesaraannya. Bila berjodoh, kita pasti berkumpul kembali bersama, berkata Kisandikala kepada saudara mudanya bernama Setiakala yang akan kembali kekediamannya di padepokan Gunung Wilis di Jawa Dwi, Pak. Tidak ada kuasa untuk Adinda Setiakala menahan keinginan Kakandasan Dikala, aku hanya berdoa untuk Kakandasan Dikala, doa Adinda Setiakala selalu menyertai langkah Kakandasan Dikala dalam menemukan pencerahan batin menuju kebenaran hakiki. Pada saatnya mungkin Adinda Setiakala akan menerima kebenaran yang Kakandasan Dikala yakini. Adalah sebuah kebenaran. Namun hari ini keyakinan Adinda masih menapak pada kebenaran yang telah diajarkan oleh leluar kita, ayah Anda tercinta, berkata Kis Setiakala kepada Kisandikala penuh keharuan sebagai saudara kandung yang selama ini selalu bersama. Berjalanlah kembali wahai adikku Setiakala, kita saat ini berada di simpang jalan kebenaran. Jalani apa yang kamu yakini, karena kita tidak pernah memilih jalan keyakinan kecuali dipilih oleh seng penguasa waktu, pemilik kebenaran itu sendiri, berkata Kisandikala penuh senyum kepada adiknya Kis Setiakala. Sementara itu matahari pagi di atas puncak Bukit Karanggajah sudah mulai merangkak naik, terlihat iring-iringan Kis Setiakala bersama rombongannya telah menuruni tanah Bukit Karanggajah di antar dan diringi pandangan Matuki Sandikala, Mahesa Amping, Empu Dangka dan Pendekta Gunakara. Iring-iringan Kis Setiakala dan rombongannya akhirnya telah menghilang tak terlihat lagi di jalan berliku dan menurun di antara berlukar dan semak hutan yang gelap di sisi barat Bukit Karanggajah. Tidak lama kemudian Kibancak mewakili para prajurit berpamit untuk kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Hamba mengiringi para prajurit mohon pamit diri, beberapa hari lagi hamba seperti biasa akan menemui tuan senapati di padepokan pemecutan, berkata Kibancak kepada Mahesa Amping. Terima kasih atas semua dan segalanya, aku akan selalu menunggumu di padepokan pemecutan, berkata Mahesa Amping kepada Kibancak. Matahari sudah mulai naik semakin ke atas langit puncak Bukit Karanggajah mana kalah rombongan Kibancak dan para prajurit Singasari menuruni puncak bulit Karanggajah. Akhirnya semua dapat diselesaikan, meski ada satu dua korban, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Mari kita kembali kepada pokan pemecutan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Sementara itu matahari di langit di atas Bukit Karanggajah sudah mulai bergeser turun sedikit, panasnya tidak begitu terik karena terhalang rimbunan pepohonan hutan. Terlihat Mahesa Amping, Kisan Dikala, Empu Dangka, Pendeta Gunakara dan Argalanang tengah menuruni Bukit Karanggajah. Akhirnya, di ujung senja mereka telah sampai di pedepokan pemecutan, seluruh warga pedepokan pemecutan datang menyambut kedatangan mereka dengan gembira dan penuh rasa syukur. Hari itu juga mereka merayakan suasana gembira dengan sebuah acara makan malam bersama hingga jauh malam. Sementara itu jauh dari Bali Dwi Pa, di hari yang sama di tanah gelang-gelang. Terlihat seorang berkuda sudah memasuki gerbang kota gelang-gelang. Rembulan muda di atas kota reja gelang-gelang bersemingul di langit malam dalam cahaya buram bersama beberapa bintang yang berkelip jauh. Warna malam sepertinya jauh dari kegembiraan suasana hati penunggang kuda itu. Wajah orang itu dipenuh kesuraman, matanya terlihat berkilat penuh kebencian. Kuda orang itu terlihat berhenti. Di sebuah rumah besar di jalan kota raja gelang-gelang yang sudah begitu sepi, karena hari sudah jauh malam. Katakan kepada tuanmu, aku Wirondaya ingin menemuinya, berkata orang itu yang ternyata adalah Wirondaya. Seorang buronan kota raja Singasari keponakan Adipati Wiraraja dari Sunginep. Hari sudah jauh malam, tidakkah tuan datang kembali besok pagi, berkata penjaga rumah itu kepada Wirondaya. Katakan kepada tuanmu, aku Wirondaya ingin menemuinya, berkata kembali Wirondaya kepada penjaga itu dengan suara yang lebih tegas. Penjaga itu nampaknya sudah punya banyak pengalaman, dapat memberdakan orang biasa maupun orang penting. Penjaga itu mendapat firasat bahwa orang di depannya itu adalah mungkin seorang yang biasa dilayani. Maka dirinya tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, akhirnya dengan keraguan yang dipaksakan penjaga itu masuk ke dalam lewat pintu butulan rumah itu. Silahkan tuan naik ke pendapa, senapati jarangu yang bersedia menerima tuan, berkata penjaga itu yang sudah keluar kembali lewat pintu butulan mengabarkan kepada Wirondaya yang menunggunya di regol pintu gerbang rumah itu. Terima kasih, berkata Wirondaya kepada penjaga itu sambil langsung melangkah menuju pendapa rumah itu. Bersamaan ketika Wirondaya menapakan kakinya di anak tangga pendapa, pintu utama terbuka dan terlihat dari dalamnya keluar seorang yang bertubuh kekar sebagai tanda ahli kanuragan yang terlatih. Wajahnya yang keras cukup membawa kegentaran siapapun yang menatapnya. Ternyata sahabat Wirondaya, berkata senapati jarangu yang menyambut penuh senyum kepada Wirondaya. Aku gembira, masih ada orang yang memanggilku sebagai sahabat, berkata Wirondaya kepada senapati jarangu yang menyambutnya penuh keramahan. Sekali sahabat, tetap sebagai sahabat sepanjang masa, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya sambil mengajaknya duduk di pendapa rumahnya. Nasib ternyata telah membedakan kita, dulu kita sama-sama prajurit pengawal istana. Saat ini kamu sudah menjadi seorang senapati, sementara nasibku terpuruk menjadi seorang buronan, berkata Wirondaya memulai ceritanya. Demikianlah, kedua sahabat lama itu saling bercerita tentang perjalanan masing-masing. Bercerita tentang beberapa kenangan di antara mereka yang tidak pernah terlupakan dan memang sangat berkesan. Aku turut prihatin atas apa yang menimpamu saat ini. Pasti ada sebuah berita penting hingga kamu datang ke rumahku di saat gelap. Aku yakin kedatanganmu bukan hanya sebatas kerinduan seorang sahabat lama, bertanya senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Saat ini malam sudah menjadi pakaian hidupku, dengan care itu aku masih hidup sampai saat ini. Kedua aku datang hanya sebagai seorang sahabat lama mengunjungi seorang sahabatnya yang kini menjadi tangan kanan penguasa tanah gelang-gelang. Terakhir aku datang di tanah gelang-gelang ini hanya untuk memberikan kesetiaanku kepada Raja Jayakatwang, berkata Wirondaya kepada senapati jarang goyang. Kesetiaan apa yang dapat kamu berikan untuk baginda Raja Jayakatwang, bertanya senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Persekutuan antara tanah perdikan sungenep dan penguasa tanah gelang-gelang, berkata Wirondaya dengan suara meyakinkan. Pamanku Adipati Wiraraja merasa tersinggung atas pemecatanku dari istana Tumapel. Atas resunya jua aku datang menyampaikan sebuah rencananya, berkata kembali Wirondaya dengan suara penuh keyakinan siapapun tidak akan menduga bahwa semua itu hanya sebuah kebohongan belaka. Pamanku adalah seorang siasat perang yang mumpuni, tiada tanding. Aku sangat senang mendengarnya, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Menurut perhitungan beliau, kekuatan Tumapel harus dipancing untuk keluar dari sarangnya, berkata Wirondaya kepada senapati jarang goyang. Benar, aku belum pernah berpikir ke arah itu. Kemana menurut pamanmu memancing kekuatan Tumapel yang besar itu, bertanya kembali senapati jarang goyang penuh kegembiraan. Wirondaya tersenyum dalam hati, kena kamu senapati bodoh, berkata Wirondaya dalam hati. Menurut pamanku, di Selat Malaka ada persaingan dagang antara para bangsawan Tumapel dengan para pedagang Cina. Di sanalah menurut pamanku menggiring pasukan dan kekuatan Tumapel meninggalkan seorangnya. Dan kita bersiap berpesta pora di sarang istana mereka, berkata Wirondaya sambil memperhatikan wajah senapati jarang goyang. Ternyata perkataan Wirondaya yang mengatasnamakan pamannya Adipati Wiraraja sangat dibenarkan dan diakuinya sebagai siasat yang sangat hebat. Pamanmu sangat cakap menyusun siasat, besok aku akan menyampaikannya kepada Baginda Raja Jayakatwang, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Bukan main senangnya Wirondaya mendengar perkataan jarang goyang itu, sepertinya perasaan dendam kesumatnya sebentar lagi akan terbayar lunas. Sementara itu terdengar derik pintu utama terbuka, terlihat seorang lelaki pelayan tua keluar dari pintu itu sambil membawa minuman hangat dan beberapa potong makanan. Silahkan dinikmati makanan dan minumannya, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Terima kasih, berkata Wirondaya sambil mengambil minuman hangatnya. Selama di tanah gelang-gelang ini, berdiamlah di rumahku. Kamu berada di tempat yang paling aman, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Terima kasih sahabat, berkata Wirondaya tertawa dalam hati mengagumi kepandayan diri sendiri yang ternyata dapat mengelabui sahabatnya itu senapati jarang goyang. Tapi sebenarnya senapati jarang goyang bukanlah orang bodoh. Menurut perhitungannya apa yang disampaikan oleh Wirondaya yang mengatasnamakan pamannya memang sebuah hal yang sangat cerdas. Ditambah lagi bahwa siasat itu berasal dari seorang yang menurutnya memang sangat mumpuni seperti adipati wira raja yang sangat dikaguminya itu. Bertambah percayalah senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Begitulah sebenarnya sifat dan perilaku manusia pada umumnya, mereka terbiasa menilai siapa dan dari mana sebuah pernyataan dibandingkan menilai apa isi dan makna pernyataan itu sendiri. Ilmu yang sama akan menjadi begitu berharga bila yang membawakannya adalah seorang empu. Dan Wirondaya ternyata sangat ahli dan sangat mengenal watak sahabatnya senapati jarang goyang yang sangat mengagumi pamannya adipati area wira raja mantan pejabat istana Singasari zaman dulu yang sangat mumpuni membuat dan merencanakan sebuah siasat pertempuran. Seorang pejabat istana yang pernah hidup bersama tiga serangkai pahlawan istana Singasari, Mahesa Agni, Wiranta dan Mahendra. Beristirahatlah, besok aku ingin mendengar lagi apa yang dikatakan oleh pamanmu, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Malam di luar rumah senapati jarang goyang memang sudah jauh malam. Begitu sepi dan dingin. Maka tidak lama berselang pendapar rumah senapati jarang goyang terlihat sudah menjadi begitu lengang. Pagi itu udara langit di atas tanah gelang-gelang begitu cerah ditandai hiruk pikuk para pejalan kaki di jalan kota raja gelang-gelang yang cukup ramai. Aku akan menghadap baginda raja jaya katuang, pesan pamanmu adipati area wira raja akanku sampaikan kepada beliau. Demikian senapati jarang goyang berkata kepada Wirondaya ketika akan berangkat ke istana gelang-gelang. Jangan kemana? Mana? Berkata kembali senapati jarang goyang kepada Wirondaya ketika hendak melangkah menuruni tangga pendapar rumahnya. Sepanjang hari Wirondaya memang tidak kemana-mana. Kepada para pekerja di rumah senapati jarang goyang yang cukup luas dan megah itu ternyata Wirondaya diperkenalkan sebagai saudara jauh dari tanah perdikan Sunginep. Tidak seorang pun mengetahui bahwa Wirondaya sebenarnya adalah seorang buronan yang sedang dicari-cari oleh seluruh prajurit istana Singasari. Ketika hari menjelang sore, matahari terlihat hangat dan teduh. Senapati jarang goyang terlihat memasuki rumahnya. Baginda Raja Jaya Katwang sangat tertarik ketika aku menyampaikan pesan dari pamanmu, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya di pendapar rumahnya. Apa yang dikatakan Baginda Raja Jaya Katwang mengenai pesan paman daku, bertanya Wirondaya seperti tidak sabaran. Baginda Raja merasa gembira bahwa pamanmu menarik diri sebagai persekutuannya, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Juga mengenai pesan siasat perangnya, berkata kembali senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Apa pendapat Baginda Raja Jaya Katwang mengenai siasat memancing kekuatan Tumapel di Selat Malaka, bertanya Wirondaya dengan wajah yang berbinar-binar. Besok Baginda Raja Jaya Katwang akan mengundang beberapa pejabat istana untuk membicarakannya, aku juga termasuk yang akan menghadirinya, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Paman daku juga memberi saran agar Raden ada Raja yang saat ini sudah menjadi mantu keluarga istana Tumapel dapat dipengaruhi, berkata Wirondaya kepada senapati jarang goyang. Paman mu memang punya pikiran segunung, aku akan menyampaikannya dalam pembicaraan besok, berkata senapati jarang goyang dengan penuh gembira membayangkan Raja Jaya Katwang akan menganggapnya sebagai seorang yang cerdik, Karena akan dikatakan sebagai buah pikirannya sendiri tanpa menyinggung sedikitpun kalau itu adalah pikiran dari Adipati Aryawira Raja. Diam-diam Wirondaya tersenyum sendiri dalam hati, tahu betul apa yang ada dalam pikiran sahabatnya itu. Aku tidak sabar menunggu berita Baginda Raja Jaya Katwang untuk menugaskan beberapa petugas kepercayaannya memancing kekeruhan di Selat Malaka, berkata Wirondaya dengan wajah masih berbinar-binar penuh kegembiraan membayangkan usulnya akan menjadi kenyataan. Tidak terasa akhirnya senja telah datang turun di jalan kota Raja Gelang-Gelang yang sudah menjadi semakin sepi, ada satu dua orang yang terlihat melangkah cepat, mungkin ingin segera sampai di rumahnya masing-masing. Sementara itu matahari sudah melenggut di ujung bibir bumi. Terlihat seorang lelaki tua pekerja di rumah Senapati Jarangoy yang tengah menyalakan pelita malam di pendapur rumah. Tidak ada angin yang berhembus, halaman rumah Senapati Jarangoy yang terlihat begitu lengang. Dengan mengikat Raden ada Raja sebagai mantunya. Maharaja Kertanegara menyangkat telah mengikat Raja Jaya Katwang melupakan dendamnya, berkata Wirondaya memulai pembicaraannya kepada Senapati Jarangoy yang ketika mereka duduk bersama di pendapa. Keinginan baginda Raja Jaya Katwang untuk merebut kembali martabat leluhurnya yang terjajah tidak tergoyahkan oleh ikatan apapun, meski sudah terikat sebagai ipar dan besan sekalipun, berkata Senapati Jarangoy yang menanggapi perkataan Wirondaya. Raja Jaya Katwang mengetahui makna dibalik ikatan itu, tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang Tumapel, berkata Wirondaya memberi kayu api bermaksud memanas-manasi perasaan Senapati Jarangoy yang. Baginda Raja Jaya Katwang akan melepas ikatan itu dengan api peperangan, berkata Senapati Jarangoy yang. Membakar sampai hangus istana Tumapel yang sombong itu, berkata Wirondaya penuh berapi-api. Apakah ada siasat dari Adipati Aryawira Raja yang belum ku dengar, bertanya Senapati Jarangoy yang kepada Wirondaya. Pamandaku punya perhitungan atas kelicikan Maharaja Singasari yang tidak akan sepenuhnya melepas kekutannya, Pamandaku punya perhitungan tersendiri, berkata Wirondaya sambil tersenyum memandang Senapati Jarangoy yang menjadi penasaran dengan pancingannya itu. Ceritakanlah, aku ingin mendengar semuanya, berkata Senapati Jarangoy yang penuh penasaran. Saat ini kita ketahui kekuatan prajurit Singasari berjumlah 10.000 prajurit yang kuat dan berpengalaman di mana setengahnya berada di bawah Senapati Mudara dan Wijaya, berkata Wirondaya sengaja menghentikan perkataannya menunggu tanggapan dari Senapati Jarangoy yang. Teruskan, berkata Senapati Jarangoy yang seperti tidak sabaran. Menurut Pamandaku Maharaja Singasari yang licik itu pasti hanya melepaskan sekitar 3.000 pasukannya ke Selat Malaka menghadang pasukan Mongol di perang lautan, berkata Wirondaya kembali menghentikan perkataannya sambil berpikir keras menyampaikan pikirannya sendiri. Teruskan, berkata kembali Senapati Jarangoy yang menjadi sangat penasaran. Masih ada kekuatan besar di Singasari yang harus dipecahkan, berkata Wirondaya sambil memandang wajah Senapati Jarangoy yang nyaris seperti bocah kecil menikmati barang mainannya. Kita pecahkan dengan serangan pancingan yang lain, berkata Senapati Jarangoy yang sudah mulai dapat mengikuti alur permainan siasat buatan Wirondaya. Itulah yang Pamandaku katakan, berkata Wirondaya membenarkan ungkapan Senapati Jarangoy yang. Bagaimana menurut Pamanmu tentang keboarma yang saat ini telah diangkat oleh Maharaja Singasari sebagai maha patih, bertanya Senapati Jarangoy yang kepada Wirondaya. Itulah yang Pamandaku sesalkan dengan keputusan Maharaja Singasari yang bodoh itu, menarik orang semacam keboarma seperti mendudukan macan ompong ke istana. Sementara beberapa orang mudanya telah dilepaskan keluar Singasari sebagaimana Senapati Mahesa Amping dan Mahesa Bungalan yang saat ini bertugas di Bali Dwi Pa, berkata Wirondaya mengarang kembali namun dengan perkataan yang sangat meyakinkan. Dan sepertinya benar-benar perkataan Pamannya Adipati Aryawira Raja. Terlihat Senapati Jarangoy yang manggut-manggut anda penuh kegembiraan. Dan Wirondaya tahu betul apa yang tengah dipikirkan oleh sahabatnya itu, tidak lain akan menyampaikan langsung kepada Raja Jaya Katwang sebagai buah pikirannya pribadi yang dibayangkannya adalah kepercayaan Raja Jaya Katwang kepada dirinya akan semakin kuat. Sementara itu langit malam di atas rumah Senapati Jarangoy yang sudah semakin gelap. Rembulan muda terhalang awan gelap. Angin dingin semilir melewati dinding kayu pendapa menggoyangkan pelita malam yang tergantung di sudut tiang pendapa. Warna suasana halaman rumah itu terlihat sudah begitu lengang. Berapa kekuatan prajurit di tanah gelang-gelang ini, bertanya Wirondaya kepada Senapati Jarangoy yang. Enam ribu prajurit, berkata Senapati Jarangoy yang. Cukup untuk menghantam istana Tumapel yang telah kosong, berkata Wirondaya sambil tertawa. Mengosongkan juga semua penghuni Taman Kaputrian, berkata Senapati Jarangoy yang menyambung perkataan Wirondaya dengan diiringi tawa yang lebih keras dari tawa Wirondaya. Dia sepertinya merasa yakin siasat mereka akan menjadi kenyataan. Jangan kamu habiskan semuanya, sisakan seorang. Putri Maharaja bodoh itu kepadaku, berkata Wirondaya masih diiringi tawa yang berkelanjangan. Aku tidak akan melupakan sahabatku, satu putri untukmu ditambah dengan lima orang selir, berkata Senapati Jarangoy yang sambil mengambil kendi minuman yang sudah hampir tersisa. Setengahnya langsung menuangkannya ke mangkuknya dan mangkuk Wirondaya. Sampai jauh malam mereka saling bercakap-cakap penuh kegembiraan. Keesokan harinya, terlihat Senapati Jarangoy yang sudah bersiap untuk berangkat ke istana gelang-gelang. Aku akan kembali membawa berita dari istana, berkata Senapati Jarangoy yang kepada Wirondaya. Berita tentang seorang putri dan lima orang selir, berkata Wirondaya sambil tersenyum kepada Senapati Jarangoy yang membalasnya dengan ikut tertawa ingat apa saja yang telah mereka percakapkan tadi malam. Seperti kemarinnya, hari itu Wirondaya memang tidak kemana-mana selain hanya tidak lebih dari seputar halaman rumah Senapati Jarangoy yang. Untuk jalan-jalan keluar dirinya masih belum berani, takut ada orang yang mengenalnya. Sepanjang hari Wirondaya hanya duduk-duduk di pendapa, atau terkadang menghampiri pengalasan yang sudah cukup berumur untuk diajaknya berbicara. Pokok pembicaraan pun tidak lebih dari macam kembang dan tanaman buah. Daun pucuk merah ini baru ku pindahkan dari kebun di rumahku, berkata pengalasan tua itu kepada Wirondaya yang memang sepertinya sangat tertarik dengan daun pucuk merah yang tengah disiramnya. Apakah kamu sudah minta izin kepada Senapati Jarangoy yang untuk menanan pohon ini di halaman rumahnya, bertanya Wirondaya kepada pengalasan tua itu. Pengalasan tua itu tidak langsung menjawab, hanya sedikit tersenyum memandang Wirondaya. Justru Tuan Senapati sendiri yang menyuruhku mencari tanaman ini untuk ditanam di tengah halaman rumahnya, berkata pengalasan tua itu dengan bangganya kepada Wirondaya. Ternyata Tuan Senapati tidak begitu menyukai tanaman, hanya ikut-ikutan dari beberapa sahabatnya yang menyuruhnya untuk menanam daun pucuk merah di tengah halamannya, berkata pengalasan tua itu membuat Wirondaya menjadi sangat tertarik dengan pembicaraan tentang pohon daun pucuk merah itu. Aku jadi tertarik, ada rahasia apa dengan daun pucuk merah ini, bertanya Wirondaya. Pengalasan tua itu tidak langsung menjawab, hanya sedikit tersenyum menatap Wirondaya yang dilihatnya penuh kerut di dahinya menatap kepada dirinya. Tuan Senapati hanya berkata sedikit, katanya daun pucuk merah yang subur di halaman rumah sebagai tanda kesuburan Tuan rumahnya. Cuma itu, berkata pengalasan tua itu kepada Wirondaya. Apakah selama di kebun rumahmu, daun pucuk merah ini tumbuh subur, bertanya Wirondaya kepada pengalasan tua itu. Daun pucuk merah ini tumbuh dengan sendirinya di kebun rumahku, waktu ku pindahkan dalam keadaan subur penuh daun-daun muda, berkata pengalasan tua itu dengan bangganya. Tapi selama itu tidak merubah kehidupanmu dari seorang pengalasan, berkata Wirondaya dengan senyum mengejek. Aku tidak pernah mempercayai ada hubungannya antara kesuburan daun pucuk merah dengan pemiliknya, tugasku hanya menyiram dan menjaganya. Itulah hubungan yang istimewa antara aku dan tanaman yang ada di sini, terutama hubungan kesuburannya dengan asap dapur di rumahku, berkata pengalasan tua itu tanpa merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Wirondaya yang memang sengaja mengejeknya. Maaf, aku akan ke kebun belakang, ada tiga pohon mangga yang perlu disuburkan tanahnya, berkata kembali pengalasan tua itu sambil bergeser melangkah pergi menuju ke kebun belakang. Wirondaya yang ditinggalkan oleh pengalasan tua itu masih tercenung menatap pohon daun pucuk merah di hadapanku. Pohon daun pucuk merah itu dipindahkan bersama saat kehadiranku di rumah ini, apakah berkaitan dengan keadaanku saat ini, bertanya Wirondaya kepada dirinya sendiri yang diam-diam mempercayai kaitan sebuah tanaman dengan pemiliknya. Diam-diam juga muncul ingatannya jauh menerawang pada rumahnya di kota Raja Singasari yang sama megahnya dengan rumah senapati jarang goyang. Taman rumahku lebih indah dan terawat dengan suburnya, sementara aku harus terbuang. Menjadi orang buronan, berkata Wirondaya yang mencoba membuang kelenik kepercayaan atas sebuah kesuburan tanaman dengan pemiliknya. Hanya orang bodoh yang punya pikiran seperti itu, berkata Wirondaya dalam hati sambil melangkah lesup penuh kejenuhan menyesali kehidupannya saat itu, sebagai seorang buronan titik. Tapi kejenuhan Wirondaya seketika meredup manakala di ujung sore yang cerah terlihat senapati jarang goyang berjalan masuk di halaman rumahnya menuju pendapa. Maaf, aku terlalu lama meninggalkanmu, berkata senapati jarang goyang yang sudah menapaki anak tangga pendapa dengan wajah penuh keceriaan. Dari wajahmu, aku melihat ada kabar yang sangat mengembirakan, berkata Wirondaya kepada senapati jarang goyang yang datang menghampirinya duduk bersama di pendapa rumahnya. Baginda Raja Jayakatwang dan semua pejabat yang hadir memuji semua paparan siasatku yang cemerlang, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Wirondaya hanya tersenyum dalam hati, tahu dan membayangkan bagaimana senapati jarang goyang yang menjual buah pikirannya kepada Raja Jayakatwang. Dan Wirondaya sepertinya tidak menuntutnya, bahkan dengan piawainya menutupi perasaannya. Dan semuanya telah diputuskan, bahwa akulah yang memimpin semua tugas besar itu, berkata senapati jarang goyang dengan bangganya kepada Wirondaya. Aku sudah menyiapkan beberapa orangku menuju ke Selat Malaka, kamu termasuk di antaranya. Aku berharap. Kamu bersedia, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Terima kasih, mudah-mudahan aku tidak mengecewakanmu, berkata Wirondaya kepada senapati jarang goyang dengan gembiranya. Demikianlah, hingga jauh malam senapati jarang goyang dan Wirondaya membicarakan rencana awal mereka untuk melakukan gesekan-gesekan di Selat Malaka. Keberhasilan kalian menentukan hasil akhir kita, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Aku sudah tidak sabar melihat percikan peperangan di antara mereka, berkata Wirondaya penuh senyum kepada senapati jarang goyang. Sementara itu hari sudah jauh malam, halaman rumah senapati jarang goyang sudah menjadi begitu remang dan lengang. Sementara itu jalan di depan rumah senapati jarang goyang juga sudah terlihat begitu gelap. Beristirahatlah, besok kamu akan melakukan perjalanan panjang yang melelahkan, berkata senapati jarang goyang kepada Wirondaya. Senapati jarang goyang dan Wirondaya terlihat masuk ke dalam rumah. Pendapa rumah senapati jarang goyang terlihat menjadi begitu sepi. Pemaram warna cahaya kekuningan pelita malam yang bergantung di pojok tiang pendapa seperti warna panggung keheningan yang terkepung kegelapan malam, bersama suara denging malam yang terus berbunyi mengiringi kesunyian dan kegelapan malam tiada terputus hingga datangnya pagi menjelang. Dan pagi pun akhirnya datang menjelang di awali cahaya bintang kejora di langit tinggi menggantung abadi. Memberi tanda bahwa seng malam akan pergi berlalu senunyi di kegelapan bumi belahan lain. Di hari yang sama dan di pagi yang sama, namun jauh dari rumah senapati jarang goyang, jauh dari tanah gelang-gelang, yaitu di Bali Dwi Padi pada pokan pemecutan di mana Mahesa Amping dan semua warganya sudah terlihat terbangun di pagi itu dalam kesibukannya masing-masing. Silahkan dinikmati udang serenya, mumpung masih hangat, berkata Nari Ratih sambil berdiri mengangkat nampan kayu tempat membawa minuman dan beberapa potong makanan kepada semua yang ada di pendapa pada pokan pemecutan. Mereka adalah Mahesa Amping, Empu Dangka, Kisandikala, Pendeta Gunakara dan Argalanang. Jaya Negara dan Aditya Warman sudah diajak putulisang pagi-pagi sekali ke sungai hutan Cemara, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping. Terima kasih, aku akan menengok mereka, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih yang terlihat akan melangkah masuk kembali ke dalam rumah. Namun perkataan Mahesa Amping menahan langkahnya. Aku juga akan membawa Mahesa Muksa ke sana, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping sambil berhenti melangkah. Terlihat Mahesa Amping tersenyum sambil menganggukan kepalanya kepada Nari Ratih yang sudah kembali melangkah masuk ke dalam rumah. Ketika matahari pagi mulai naik sepenggalan, di tepian sungai hutan Cemara memang sudah terlihat putulisang dengan dua orang sahabat kecilnya sudah berlatih keseimbangan dan kekuatan diri berlari di atas beberapa bongkah batu yang banyak tersebar di atas sungai hutan. Cemara itu. Sementara itu Mahesa Amping juga telah hadir di situ menyaksikan latihan mereka. Nampak juga Nari Ratih yang membawa Mahesa Muksa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi yang memang sangat baik bagi perkembangan kesehatan bayinya. Langkah kaki kecil mereka seperti sudah bermata, dapat menapak dan meloncat tanpa terjatuh, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping sambil terus menyaksikan Aditya Warman dan Jayanagara yang ditemani putulisang berlari dan melompat di antara batu-batu sungai. Aku jadi tidak sabaran menanti Mahesa Muksa dapat segera berjalan, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih. Kita akan melatihnya bersama, berkata Nari Ratih kepada Mahesa Amping sambil tersenyum merasa tersanjung bahwa Mahesa Amping penuh perhatian kepada putranya Mahesa Muksa. Sekilas Mahesa Amping menangkap senyum itu. Diam-diam mengakui bahwa begitu cantiknya wajah dan senyum itu. Tapi Mahesa Amping segera melempar bayangan itu dengan memperhatikan putulisang dan dua sahabat kecilnya yang masih penuh semangat berlatih keseimbangan dan kekuatan diri di atas batu-batu sungai. Bukalah matamu wahai putra tercintaku, sebentar lagi kamu akan seperti mereka, berkata Nari Ratih mengajak Mahesa Muksa berbicara sambil mengayunkannya dalam bimbingan kedua tangannya. Nyi Nari Ratih, tetaplah di dekatku, berkata Mahesa Amping berbisik kepada Nari Ratih. Ada apa? bertanya Nari Ratih heran kepada Mahesa Amping. Aku merasakan ada dua pasang metu di tempat berbeda tengah memperhatikan kita, berkata perlahan Mahesa Amping kepada Nari Ratih. Terlihat Nari Ratih mendekat Mahesa Muksa lebih melekat lagi, hanya putranya itulah yang dipikirkan keselamatannya. Kita belum tahu apa yang mereka inginkan, bersikaplah tenang, berkata Mahesa Amping kepada Nari Ratih untuk bersikap tenang seperti tidak ada apapun. Dan Nari Ratih nampaknya begitu percaya kepada Mahesa Amping dan merasakan dirinya berada di tempat yang aman. Maka sebentar saja Nari Ratih sudah dapat bersikap tenang kembali. Putu Risang, kemarilah, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang yang masih berada di sungai. Mendengar namanya dipanggil, Putu Risang segera mendekati Mahesa Amping. Terlihat Aditya Warman dan Jayanagara mengikuti Putu Risang dari belakang. Jagalah kedua adikmu, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang yang sudah datang mendekat. Setelah berkata kepada Putu Risang, terlihat Mahesa Amping mengambil sebuah kerikil kecil. Dijentikannya kerikil kecil itu jauh terlempar meluncur begitu cepat ke arah semak belukar di seberang sungai. Belum lagi kerikil kecil itu mengenai sasarannya, dari semak belukar itu melesat sebuah bayangan putih meluncur terbang. Mahesa Amping memandang dari ujung kaki sampai ke kepala, seorang lelaki yang baru saja keluar dari persembunyiannya. Orang itu berpakaian. Sebagaimana pendeta gunakara? Maaf, ku kira ada seekor harimau mengendap-endap di balik semak itu, berkata Mahesa Amping sambil merangkapkan kedua tangannya kepada seorang lelaki yang sudah berdiri tidak jauh darinya. Nampaknya seorang pendeta seperti halnya pendeta gunakara. Aku tidak menyangka ada orang yang punya ketajaman indera yang tinggi di Bali Dwi Pa ini, berkata orang itu dengan metu seperti elang tajam menatap pandang Mahesa Amping. Nampaknya orang itu menjadi sedikit terkejut ketika pandangan matanya beradu pandang dengan Mahesa Amping, dirinya seperti terjerumus masuk ke metu air yang luas dan dalam tak bertepi. Sadarlah dirinya telah berhadapan dengan bukan orang sembarangan. Namun tetap saja dirinya menyangsikan kembali manakala melihat sosok Mahesa Amping yang masih muda. Sekarang tuan pendeta tidak bersembunyi lagi, adakah kiranya yang dapat kami bantu? Bertanya Mahesa Amping dengan perkataan yang santun kepada seorang pendeta di hadapannya. Aku tertarik dengan bayi itu, apakah kamu orang tuanya? Bertanya pendeta itu kepada Mahesa Amping. Terima kasih telah tertarik dengan bayi kami, benar kamilah orang tuanya, berkata Mahesa Amping penuh ketenangan. Aku tidak sekedar tertarik, tapi ada keinginan untuk memilikinya, berkata pendeta itu kepada Mahesa Amping. Tidak ada seorang pun orang tua di dunia ini yang akan memberikan anaknya kepada orang lain, berkata. Mahesa Amping masih dapat mengendalikan dirinya, berbicara dengan teratur dan tenang. Diam-diam pendeta itu mengagumi ketenangan dari orang muda di hadapannya itu. Aku akan tetap mengambilnya dengan segala kera, berkata pendeta itu kepada Mahesa Amping. Aku akan tetap mempertahankannya, berkata Mahesa Amping yang langsung maju selangkah berhadapan dengan pendeta itu. Ternyata kamu cukup pemberani, tidak cuma berkata-kata, berkata pendeta itu yang cukup kaget dengan sikap Mahesa Amping yang tidak mengenal kata takut dan sudah melangkah menghadapinya. Tahan! Terdengar suara dari sebuah semak yang rimbun. Bersamaan dengan suara itu, meluncur seperti terbang langsung mendekati Mahesa Amping. Maafkan atas sikap saudaraku, berkata seorang lelaki berjubah putih yang tidak lain adalah pendeta Gunakara. Melihat pakaian yang dikenakan oleh pendeta itu sama dengan pendeta Gunakara, Mahesa Amping dapat mempercayai ucapan pendeta Gunakara bahwa orang di hadapannya itu adalah saudaranya. Adik Gesangkara, aku sudah mendengar semua ucapanmu. Apakah yara suci yang menugaskan dirimu kemari, berkata pendeta Gunakara kepada orang itu yang dipanggilnya sebagai Gesangkara. Terdengar orang yang dipanggil dengan nama Gesangkara itu tertawa. Aku datang atas keinginanku sendiri, melenyapkan titisan jami yang dawa lama itu, berkata pendeta Gesangkara setelah tertawa panjang. Sambil menunjuk Mahesa Maksa yang masih didekaprat oleh ibunya Nari Ratih. Entah mahluk apa gerangan yang telah menutupi cahaya hatimu. Wahai adikku Gesangkara, bertanya pendeta Gunakara kepada pendeta Gesangkara. Terdengar pendeta Gesangkara tertawa panjang. Jangan munafik, aku yakin kakak Gunakara juga menginginkan jabatan dawa lama, hanya kira kita saja yang berbeda, berkata pendeta Gesangkara setelah tertawa panjang. Adik Gesangkara salah menilaiku, jam yang dawa lama telah menitis kembali dalam diri bayi itu. Peranku hanya mengantarnya kembali ke biara suci hingga saatnya tiba. Itulah peranku, dan aku tidak akan melampaui dari apa yang ditugaskan kepadaku dari para wali agung biara suci, berkata pendeta Gunakara dengan wajah merah merasa tersinggung dengan ucapan pendeta Gesangkara yang sangat tajam menusuk hati. Hati manusia siapa yang tahu, wajah kakang memerah sebagai tanda bahwa ucapanku tidak salah, hanya ku kekatakan bahwa hanya kira kita yang berbeda, berkata kembali pendeta Gesangkara yang diakhiri dengan tertawa panjang. Terserah apapun yang adik Gesangkara pikirkan atas diriku. Yang jelas aku tidak akan melakukan kekerasan dalam melaksanakan perintah suci ini, berkata pendeta Gunakara yang kembali telah menguasai hati dan pikirannya. Aku akan melenyapkan bayi itu, tapi bukan hari ini, berkata pendeta Gesangkara dibarengi datangnya angin dari segala penjuru. Tidak lama kemudian sosok pendeta Gesangkara sudah melesat hilang dari pandangan mata. Sebuah pertunjukan ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi telah disaksikan oleh semua yang ada di tepian sungai hutan cemara. Mahesa Muksa masih dikelilingi banyak aral ancaman, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil menatap wajah bayi mungil yang masih berada dalam dekapan narirati. Terlihat perlahan Mahesa Amping mendekati pendeta Gunakara. Ternyata tuan pendeta sudah mengetahui rahasia Mahesa Muksa ketika tiba di padepokan pamecutan ini, berkata Mahesa Amping dengan tatap matu yang penuhi bawah terlihat dari sorot matanya yang begitu tajam memandang kepada pendeta Gunakara. Maafkan aku tuan senapati, aku berjalan mengikuti panggeraitaku sendiri yang menuntunku hingga di padepokan pamecutan ini. Baru hari ini ku dapati kebenaran peranggeraitaku sendiri mana kala melihat Mahesa Muksa yang dibawa oleh narirati keluar halaman padepokan. Aku melihat kembali awan lembut yang selama ini sangat ku kenal selalu melindungi jam yang dawa lama guru suci kami yang sangat ku hormati berada di atas halaman padepokan mengikuti langkah narirati yang membawa Mahesa Muksa. Dan aku terus mengikutinya hingga sampai di tepian sungai hutan cemara ini, berkata pendeta Gunakara kepada Mahesa Amping dengan suara penuh ketenangan meski diam-diam mengagumi sorot tajam matu Mahesa Amping yang seperti datang langsung menyentak dasar jiwanya. Apakah tuan pendeta mempunyai keinginan untuk membawa Mahesa Muksa, bertanya Mahesa Amping kepada pendeta Gunakara. Sebagai mana yang ku katakan kepada saudaraku, bahwa aku tidak akan melakukan kekerasan dalam melaksanakan perintah suci ini, Mahesa Muksa meski menurut keyakinan kami adalah titisan guru suci kami, tetap sebagai bayi yang murni dan polos. Tugasku adalah mengantar dan mengisinya hingga tumbuh dewasa. Dan aku tidak akan memaksanya, biarlah takdir yang membawa kemana membawa dirinya. Dan izinkan diri ini untuk menjaganya. Mudah-mudahan tuan senapati dapat memahaminya, berkata pendeta Gunakara sambil meluruskan sebelah tangannya di atas dadanya penuh permohonan kemurahan hati Mahesa Amping. Entah mengapa aku mempercayai semua ucapan cuan pendeta. Sebuah kehormatan menjaga Mahesa Muksa tumbuh bersama, berkata Mahesa Amping kepada pendeta Gunakara penuh kepercayaan bahwa orang tua berwajah sareh itu berkata dengan tulus. Ancaman saudaraku bukan cuma sekedar gertak sambal, aku sangat mengenalnya dengan baik. Mulai hari ini kita harus lebih berhati-hati, berkata pendeta Gunakara mengingatkan Mahesa Amping dan Nari Ratih. Terlihat Nari Ratih semakin mendekat Mahesa Muksa dengan penuh kekhawatiran. Bagian 2 Mari kita berlatih risanggar pada pokan, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang, Jaya Nagara dan Aditya Warman. Bersama cahaya sinar matahari pagi yang sudah mulai naik menghangatkan udara di sekitar tepian sungai hutan. Cemara, mereka pun terlihat beriring berjalan menuju pada pokan pamecutan. Suasana ketegangan mungkin masih menguasai alam pikiran masing-masing, mereka berjalan tanpa berbicara apapun. Akhirnya mereka telah sampai kembali di pada pokan pamecutan. Nari Ratih langsung masuk ke dalam rumah bersama Mahesa Muksa. Sementara itu Mahesa Amping mengajak Putu Risang, Jaya Nagara dan Aditya Warman langsung ke sanggar tertutup. Aku akan naik ke pendapa menemani Kisandikala, berkata pendekta Gunakara kepada Mahesa Amping sambil langsung menuju pendapa pamucutan di mana sudah ada Kisandikala sendirian. Terima kasih, berkata Mahesa Amping kepada pendekta Gunakara yang dapat mengerti langkah pendekta Gunakara sebenarnya yang tidak lain untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu di sanggar terbuka terlihat Empu Dangka bersama para cantrik tengah berlatih. Ketika bertemu dengan Empu Dangka, Mahesa Amping bercerita sedikit tentang kejadian kecil di tepian sungai hutan Cemara. Setiap saat orang itu pasti datang, entah apa dan dengan jalan bagaimana, kita harus berhati-hati, berkata Empu Dangka setelah mendengar cerita dari Mahesa Amping. Mahesa Amping terlihat mohon diri kepada Empu Dangka untuk membawa Putu Risang, Jaya Nagara dan Aditya Warman berlatih di sanggar tertutup. Bukan main gembiranya Aditya Warman dan Jaya Nagara berlatih di dalam sanggar tertutup. Dengan penuh semangat mereka berlatih dengan berbagai alat yang ada. Terlihat mereka jatuh bangun di atas bambu titian yang cukup panjang, juga dengan penuh semangat diiringi tawari yang jiwa kanak-kanak mereka yang berlari di atas patok-patok kayu yang sengaja ditanam memajang untuk melatih ketahanan dan keseimbangan. Demikianlah, Jaya Nagara dan Aditya Warman di bawah asuhan dan bimbingan Mahesa Amping telah dituntun setahap demi setahap mengenalkan nuragan, mengenal bagaimana memahami setiap gerak dan kekuatan yang dapat dilontarkannya secara terinci sesuai dengan batas pemahaman pikiran dan jiwa mereka, tidak lebih. Dan Mahesa Amping adalah seorang guru terbaik yang mereka miliki. Hari-hari berlalu, ancaman pendeta Gesangkara yang akan menyetroni padepokan pamucutan sepertinya lambat laun seperti angin yang kian lama semakin hilang. Kekhawatiran mereka di padepokan pamucutan sudah semakin menipis. Pendeta Gesangkara tidak pernah muncul, dan mereka merasa yakin bahwa ancaman itu mungkin sudah-sudah tidak ada lagi. Bolehkah kami berlatih di tepian sungai hutan cemara, bertanya Aditya Warman dengan wajah dan matu yang begitu polos penuh harap kepada ayahandanya Mahesa Amping. Mahesa Amping tersenyum menatap matu yang bening dan jernih itu. Ayah juga rindu melihat suasana di sana, berkata Mahesa Amping sambil mengusap lembut kepala anaknya dengan penuh keceriaan hati. Bukan main senangnya Aditya Warman. Dan ternyata bukan hanya Aditya Warman seorang yang menunggu. Jawaban itu, di sisinya ada Jaya Nagara yang ikut gembira. Panggil kakang Putu Risang, berkata Mahesa Amping kepada Aditya Warman. Maka sambil berlompat kecil berjingkrak-jingkrak kedua anak lelaki yang sedang gembira itu berjalan ke belakang mencari Putu Risang. Hari itu matahari sudah mulai naik mengintip di sela-sela pohon mungur yang tumbuh tinggi menjulang di seberang padepokan Pamecutan. Terlihat dua orang lelaki dewasa dan dua bocah lelaki kecil tengah keluar dari regol pintu halaman padepokan Pamecutan. Mereka adalah Mahesa Amping, Putu Risang, Aditya Warman dan Jaya Nagara yang akan menuju ke tepian sungai di hutan cemara. Matahari pagi menyambut hangat kedatangan mereka yang telah sampai di tepian sungai hutan cemara. Terlihat Aditya Warman dan Jaya Nagara saling berpandangan penuh senyum, ternyata pandangan itu mengandung sebuah harti. Tanpa sebuah isyarat apapun mereka sudah langsung turun berlomba berlari secepatnya berlompat di antara bongkah-bongkah batu yang ada di sepanjang sungai di hutan cemara itu. Pemani mereka, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang. Terlihat Putu Risang sudah turun ke sungai, menyusul dan mendekati Aditya Warman dan Jaya Nagara. Sementara itu Mahesa Amping mencari sebuah batu besar di tepian sungai. Sinar cahaya pagi yang hangat menyapu wajah Mahesa Amping. Matanya terus mengikuti setiap langkah kaki-kaki kecil yang terus berloncat dan berlari di antara batu-batu yang bertebaran di sepanjang sungai. Mahesa Amping melihat bayangan masa depan yang penuh kegemilangan di setiap jejak langkah kedua bocah kecil di hadapannya. Masa depan singa sari raya ada di setiap jejak langkah kaki mereka, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil memandang Aditya Warman dan Jaya Nagara. Namun tiba-tiba saja perang geraita Mahesa Amping yang tajam terasa bergetar mengisi seluruh rongga hatinya. Mahesa Muksa, tiba-tiba saja Mahesa Amping teringat ancaman pendeta gesangkara. Darah Mahesa Amping seperti berdesir terkesiap tanpa dapat berbuat apapun. Bukan main terperanjatnya Mahesa Amping, hanya dalam hitungan beberapa kedipan mata, telah berkelebat sebuah bayangan yang meluncur begitu cepatnya mengarah langsung ke Aditya Warman yang tengah melompat ke sebuah bongkahan batu besar. Belum sempat kaki itu menjejakan kakinya, dirinya terasa terbang di sambar tangan kuat yang terus meluncur menjauh. Terlihat tubuh Aditya Warman sudah berada dalam kempitan yang kuat seorang lelaki berjubah di seberang sungai, berseberangan dengan Mahesa Amping. Ternyata orang itu tidak lain adalah pendeta gesangkara. Jangan berbuat apapun, atau kamu hanya menerima jasad anak ini tanpa nyawa, berkata pendeta gesangkara mengancam Mahesa Amping. Amarah Mahesa Amping sudah terasa memuncak di atas ubun-ubunnya, tapi Mahesa Amping segera dan berusaha mengendalikannya. Apa yang kamu inginkan, berkata Mahesa Amping yang telah kembali dapat mengendalikan dirinya. Namun matanya yang tajam tidak pernah bergeming sedikit pun menatap sosok tubuh yang tengah dikempit tidak berdaya di tangan pendeta gesangkara. Aku hanya menginginkan Mahesa Muksa, berkata pendeta gesangkara dari seberang sungai. Sementara itu Putu Risang yang masih berada di tengah sungai berdiri di sebuah batu besar tidak berani bertindak apapun, dirinya memasrahkan segalanya kepada Mahesa Amping, di samping juga takut bila tindakannya akan membahayakan keadaan Aditya Warman. Yang dilakukan saat itu adalah memegang tangan jaya negara untuk sekedar melindunginya dari hal-hal yang mungkin saja dapat terjadi. Anak itu tidak ada kaitannya dengan Mahesa Muksa, berkata Mahesa Amping sambil berusaha mengulur waktu dan mencoba mencari akal untuk dapat menyelamatkan putranya di tangan pendeta gesangkara. Aku tahu apa yang tengah kamu pikirkan cuan senapati, anak ini berharga sebagai barang pertukaran, berkata pendeta gesangkara sambil tertawa. Bukan main kagetnya Mahesa Amping bahwa orang yang ada di seberang sungai itu telah menguasai ajian ilmu darah naraya, sebuah ilmu yang dapat membaca buah pikiran orang lain. Aku harus berhati-hati menghadapi orang yang telah menguasai ajian ilmu darah naraya, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri. Terdengar pendeta gesangkara tertawa. Ternyata kamu telah mengetahui ajian ilmu darah naraya, berkata pendeta gesangkara di ujung tawanya. Terlihat Mahesa Amping menarik nafas panjang, pikirannya kembali terbaca oleh pendeta gesangkara. Bila anak itu celaka di tanganmu, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia, berkata Mahesa Amping. Ternyata pilihanku sangat tepat, cuan senapati begitu sangat mencintai anak ini, berkata pendeta gesangkara sambil berderai tawa yang panjang. Pekan depan, purnama di atas bukit Aking. Pastikan bahwa kamu datang seorang diri membawa Mahesa Muksa. Kita akan melakukan pertukaran di sana, berkata pendeta gesangkara sambil tertawa panjang bergema yang kemudian menghilang terbang dengan kecepatan yang sukar sekali ditangkap oleh mata wadak biasa. Mahesa Amping berdiri tegap tercenung kaku, dirinya tidak berani gegabah bertindak bodoh karena Aditya Warman telah berada dalam kekuasaan pendeta gesangkara yang kelihatannya tidak bisa dianggap dengan sebelah mata. Seorang yang sudah berada di tataran yang sangat tinggi, namun sudah gila dengan kekuasaan. Menyerahkan Mahesa Muksa untuk mengambil Aditya Warman, berkata dalam hati Mahesa Amping tengah membuat beberapa pertimbangan. Aku tidak akan menyerahkan siapapun, berkata Mahesa Amping sambil menggeram, terdengar suara gemeretak giginya saking menahan rasa geramnya yang sangat menyerahkan Mahesa Muksa, bertanya Nari Ratih. Dengan suara gamang ketika Mahesa Amping bercerita tentang apa yang telah terjadi di tepian sungai hutan cemara. Aku tidak akan menyerahkan siapapun, tidak Mahesa Muksa, juga tidak Aditya Warman, berkata Mahesa Amping dengan suara yang cukup tegas. Kita bisa datang bersama ke Bukit Aking tanpa menunggu purnama, kita habisi orang tua dan itu, berkata Argalanang dengan suara yang penuh hamarah dan berapi-api yang juga telah mendengar apa yang terjadi di tepian sungai hutan cemara atas diri Aditya Warman. Akulah yang membawa anak itu ke Bali Dwi Pak ini, cuan putri Dara Jingga dan kakeknya Raja Melayu telah mempercayakan keselamatan jiwanya di atas nyawa dan kehormatanku, berkata Argalanang dengan suara yang masih penuh kemarahan yang sangat. Aku tahu betul siapa Gesangkara, karena dia adalah saudara seperguruanku. Dia tidak pernah main-main dengan sebuah hancaman. Kita harus memikirkan keselamatan Aditya Warman, berkata pendeta Gunakara mencoba menenangkan suasana yang sudah demikian tidak terarah, terutama sikap Nari Ratih dan Argalanang. Benar, kita harus berpikir jernih. Sementara itu tidak ada kewajiban apapun untuk mengikuti perintah pendeta Gesangkara, berkata Empu Dangka dengan suara yang sareh ikut memberikan pertimbangannya. Apakah Empu Dangka dapat memberikan penjelasan? Aku belum mengerti apa yang Empu Dangka maksudkan dengan tidak mengikuti perintah pendeta Gesangkara, bertanya Mahasa Amping kepada Empu Dangka. Mari kita duduk bersama, berkata Empu Dangka. Mengajak semuanya untuk berkumpul duduk bersama di pendeta Padepokan Pemecutan. Mungkin dengan sambil duduk di sini, hati dan pikiran kita akan menjadi lebih jernih, berkata kembali Empu Dangka dengan penuh senyum sambil duduk di sudut pendapa. Terlihat Mahasa Amping, pendeta Gunakara, Kisandikala, Argalanang dan Nari Ratih ikut bersama duduk di pendapa. Sementara itu hari sudah mulai datang di pengawal sore, cahaya matahari bergeser jatuh terhalang wuungan rumah utama Padepokan Pemecutan. Suasana di pendapa Pemecutan menjadi begitu sejuk dan adem. Semilir angin kadang datang membawa wangi daun dan tanah basah hutan cemara di sisi timur Padepokan Pemecutan. Ternyata Empu Dangka benar, amarahku sepertinya meredah, hati dan pikiranku menjadi lebih jernih. Sayangnya aku paling tidak suka duduk terlalu lama, berkata Argalanang sambil bergeser semakin merapat memberi tempat kepada Kisandikala sebagai orang terakhir yang ikut duduk bersama di pendapa Padepokan Pemecutan. Lama juga menunggu Empu Dangka menyampaikan buah pikirannya. Terlihat semua metel telah tertuju kepadanya seorang. Terlihat Empu Dangka menyapu pandangannya ke semua yang hadir saat itu, sebaris senyumnya terlihat mengiringi. Mudah-mudahan, pendapat dan caraku ini dapat diterima. Tidak juga menutup apapun tindakan dan kera. Lain yang sejalan dengan apa yang ingin kita laksanakan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang tengah kita hadapi ini, berkata Empu Dangka mengawali penjelasannya. Perlu diketahui, orang yang kita hadapi ini menguasai ajian ilmu darana raya, berkata Mahesa Amping memberi masukan kepada Empu Dangka yang dibenarkan oleh pendeta Gunakara. Artinya semua yang ada di sini dapat diikutkan, kecuali Arga Lanang, berkata Empu Dangka sambil tersenyum menatap Arga Lanang. Kenapa aku, bertanya Arga Lanang tidak mengerti. Karena kita akan bersandiwara, berkata kembali Empu Dangka. Hanya sekedar bersandiwara, aku dapat melakukannya, berkata Arga Lanang masih penasaran. Apakah kamu mampu mengunci jalan pikiranmu agar tidak terbaca oleh lawan yang menguasai ajian ilmu darana raya, bertanya Empu Dangka kepada Arga Lanang. Terlihat Arga Lanang tidak berkata apapun selain menggelengkan kepalanya. Kamu masih dapat bertugas di sini, menjaga para cantrik sementara kami keluar ke Bukit Aking, bukan begitu Empu Dangka, berkata kisandikala mencoba menghibur Arga Lanang. Padepokan ini memang tidak boleh kosong, berkata Mahesa Amping kepada Arga Lanang. Mendengar perkataan Mahesa Amping, sepertinya Arga Lanang sudah dapat menerima sepenuh hati, menerima. Tugas yang menurutnya tidak kalah pentingnya yaitu menjaga padepokan pamecutan yang mungkin saja dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat bahwa Arga Lanang sudah dapat menerima tugasnya, Empu Dangka dengan perlahan menyampaikan apa yang harus mereka lakukan. Jinari Ratih sangat berperan, keberhasilan siasat ini ada di tangannya, berkata Empu Dangka memulai penjelasannya. Perlu diketahui bahwa kelemahan ajian ilmu darana raya adalah tidak mampu membaca jalan pikiran seorang wanita, berkata kembali Empu Dangka. Mengapa bisa jadi sedemikian rupa, bertanya Arga Lanang yang sangat tertarik dengan ajian ilmu darana raya yang baru didengarnya itu. Karena wanita sering berkata dengan perasaannya, dan bukan dengan pikirannya, berkata Kisandikala yang sedikit banyak pernah mendengar tentang ajian ilmu darana raya. Ternyata Kisandikala ahli mengenal wanita, berkata pendekta gunakara menanggapi perkataan Kisandikala. Karena aku pernah punya istri seorang wanita, berkata Kisandikala sambil mengusap-usap janggutnya yang sudah mulai memutih sebagian. Semua yang hadir di pendapat pada pokan pamucutan terlihat tersenyum mendengar ucapan Kisandikala, suasana seketika itu sepertinya menjadi tidak menegangkan lagi. Aku pernah ke Bukit Aking, sangat mengenalnya seperti masuk ke rumahku sendiri, berkata Empu Dangka memulai kembali penjelasannya. Di sana ada sebuah goa yang cukup baik untuk berlindung, dan aku yakin. Selama ini pendekta gesangkara bersembunyi di situ, berkata kembali Empu Dangka. Apa yang harus kita lakukan? bertanya Kisandikala menyela penjelasan Empu Dangka, sepertinya sudah tidak sabar lagi mendengar siasat Empu Dangka. Mungkin pendekta gunakara sudah dapat membaca arah pikiranku, aku yakin saudara tua dari pendekta gesangkara pasti sudah lebih mumpuni dari saudaranya, berkata Empu Dangka sambil melirik penuh senyum ke arah pendekta gunakara. Siasat Empu Dangka adalah memancing harimau untuk keluar dari sarangnya meninggalkan sandranya. Di saat itulah kita bergerak menutup goa dan mengepung harimau yang sudah terjebak, mudah-mudahan penangkapanku tidak banyak meleset, berkata pendekta gunakara memberikan penjelasan lewat penangkapan jalan pikiran Empu Dangka. Tidak meleset sedikit pun, berkata Empu Dangka sambil tersenyum kepada pendekta gunakara. Boleh aku mencoba membaca sedikit pikiran Empu Dangka, berkata Kisandikala penuh senyum. Terlihat semua mata memandang ke arah Kisandikala, dengan perlahan dan terinci menjabarkan pikiran Empu Dangka yang berhasil diserapnya. Bagaimana Empu Dangka, mudah-mudahan penangkapanku tidak meleset jauh, berkata Kisandikala kepada Empu Dangka. Luar biasa, sangat rinci dan tepat sekali, berkata Empu Dangka yang diam-diam mengagumi ketajaman batin Kisandikala. Semua berkat karunia mengenal yang maha pencipta. Yang tak terbatas kekuasaannya, berkata Kisandikala dengan penuh senyum sukacitanya. Mulai hari ini aku harus berhati-hati kepada Kisandikala, berkata Argalanang sambil manggut-manggut. Pikiran lelaki muda akan sangat terbuka dan begitu mudah untuk dibaca, berkata Kisandikala sambil melirik ke arah Argalanang yang duduk tepat di sebelahnya. Apa yang pernah Kisandikala baka dari pikiranku, bertanya Argalanang kepada Kisandikala yang didengar oleh semua yang ada. Terlihat Kisandikala tidak langsung menjawab pertanyaan Argalanang, hanya menarik napas panjang dan tersenyum menatap wajah Argalanang yang menunggu tanpa sabar perkataan Kisandikala. Aku tidak enak hati pernah membaca pikiranmu, lebih tidak enak lagi karena adanya Nari Ratih di sini, berkata Kisandikala sambil memandang Nari Ratih yang diam-diam dapat menangkap arah perkataan Kisandikala. Terima kasih, tidak perlu dilanjutkan, berkata Argalanang dengan wajah merah seperti kepiting rebus sambil mengelus-elus paha Kisandikala penuh permohonan. Demikianlah, semua nampaknya sudah mengerti apa tugas masing-masing sebagai sebuah usaha untuk menyelamatkan Aditya Warman dari tangan pendekta Gesangkara. Sebuah siasat yang sangat berbahaya. Sementara itu Senja telah perlahan turun menyelimuti langit pada pokan pamecutan. Semilir angin membawa kesegaran menembus dinding kayu lantai pendapa. Hutan cemara di sisi timur, hamparan sawah yang berundak di seberang muka pada pokan terlihat begitu bening sejauh mati memandang. Perlahan Senja pun menyelinap sembunyi di bawah bayang-bayang wajah malam yang gelisah menanti saatnya kembali menjaga bumi, dalam dekap senyap gelapnya. Di keremangan malam itulah terlihat lima sosok bayangan tengah berjalan menyusuri tanah jalan setapak menuju arah bukit aking yang tidak begitu jauh daripada pokan pamecutan, hanya berjarak setengah perjalanan malam. Ternyata mereka adalah lima orang pada pokan pamecutan yang baru saja meninggalkan gerbang pada pokan pamecutan. Terlihat seorang wanita bersamanya sambil menggendong seorang bayi. Di saat menjelang tengah malam kita sudah sampai di bukit aking, berkata empu dangkah sambil berjalan terus di muka. Terlihat kelima orang itu tersaruk-saruk mengikuti jalan tanah setapak di antara lebatnya hutan malam. Hari memang sudah jatuh pekat dan sunyi. Mereka terlihat berjalan melangkah terus tiada henti. Hanya sesekali mereka harus melompat ketika di hadapan mereka terhalang batu besar. Akhirnya mereka pun sudah sampai di kaki bukit aking. Sebuah bukit kecil yang dipagari hutan kayu yang cukup lebat, jarang sekali orang datang mengunjungi bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Konon katanya di hutan bukit aking adalah sarang serigala juga hantu dedemir yang suka memakan manusia mentah-mentah. Namun kelima orang yang tengah memasuki hutan bukit aking ini nampaknya tidak takut apapun. Mereka masih terus melangkah semakin dalam dan mendaki di atas tanah hutan basah menyusuri sungai kecil berbatu. Hanya jalan itu yang paling mudah untuk dilalui. Jalan menuju goa sekitar 100 langkah lagi di arah kiri jalan kita, berkata Empu Dangka yang berhenti melangkah. Aku bersama Nyinari Ratih berjalan lurus mendekati goa, kalian harus melambung agar tidak terlihat dan terbaca, berkata kembali Empu Dangka. Kali ini ditujukan kepada Mahasa Amping, Pendeta Gunakara dan Kisandikala. Terlihat Nyinari Ratih berjalan ke arah kiri jalan dan terus berjalan lurus. Sementara itu Mahasa Amping, Kisandikala dan Pendeta Gunakara berjalan agak memutar berharap dapat menemukan goa dari sisi samping. Terlihat Nyinari Ratih dan Empu Dangka telah berada sekitar 15 langkah dari arah goa. Tiba-tiba saja Empu Dangka memegang tangan Nyinari Ratih dengan sangat keras. Perbuatan Nyinari Ratih dapat merusak rencana Mahasa Amping, berkata Empu Dangka dengan suara yang keras, hampir dapat dikatakan setengah membentak. Lepaskan tanganmu, hanya ini yang aku lakukan sebagai baktiku kepada Tuan Senapati, berkata Nyinari Ratih dengan tidak kalah kerasnya. Tapi tindakanmu dapat membahayakan Mahasa Muksa, berkata Empu Dangka dengan suara yang masih lantang. Nyawa diriku dan anakku ini tidak berarti dibandingkan aditya warman putra Tuan Senapati, hanya inilah yang dapatku persembahkan sebagai cinta dan penghambaan. Kepada Tuan Ku Senapati, berkata kembali Nyinari Ratih sambil melepaskan diri dari cengkraman tangan Empu Dangka yang merenggutnya. Ternyata suara mereka berhasil mengusik orang yang ada di dalam goa. Terlihat seorang berjubah putih keluar dari dalam goa mendekati mereka. Ternyata orang yang baru keluar dari goa itu dikenal oleh Nyinari Ratih yang tidak lain adalah Pendekta Gesangkara. Ternyata aku tidak harus menunggu Purnama, serahkan segera bayimu itu, berkata Pendekta Gesangkara di muka goa dengan diiringi suara tawanya yang sangat begitu menyeramkan di hutan malam yang sunyi dan senyap. Jangan kamu serahkan Mahesa Muksa, biarkan Mahesa Ampinja yang akan menyelesaikan semua ini, berkata Empu Dangka sambil memegang tangan Nyinari Ratih sepertinya tengah menahan agar Nyinari Ratih tidak menyerahkan Mahesa Muksa kepada Pendekta Gesangkara. Ternyata perkataan Empu Dangka membuat Pendekta Gesangkara menjadi tidak sabaran, terlihat dirinya maju beberapa langkah mendekati Nyinari Ratih. Orang tua, jangan ikut campur, atau kepalamu ku hancurkan, berkata Pendekta Gesangkara mengancam Empu Dangka. Terlihat Empu Dangka melepas pegangannya pada bahu Nyinari Ratih, melangkah membelakangi Nyinari Ratih dan berhadapan dengan Pendekta Gesangkara. Pada saat yang sama, Mahesa Ampinja bersama Pendekta Gunakara dan Kisandikala telah melompat serintak menutup pintu goa. Bukan main kagetnya Pendekta Gesangkara melihat apa yang terjadi. Kalian sengaja membuat perangkap ini, berkata Pendekta Gesangkara dengan wajah yang kurang senang. Kilat matanya terlihat sekilas sebagai tanda kemarahannya yang memuncak. Apakah dirimu merasa terperangkap? bertanya Mahesa Ampinja kepada Pendekta Gesangkara. Ternyata aku berhadapan dengan orang yang tidak bisa dipegang janjinya, berkata Pendekta Gesangkara dengan suara yang sangat gelusar penuh kemarahan. Aku masih memegang janji, akan datang di Purnama Pekan Depan, berkata Mahesa Ampinja dengan tenang dan penuh senyum. Tidak perlu lagi, hari ini saja kita selesaikan urusan kita dengan sebuah pertempuran yang adil. Siapa yang keluar sebagai pemenang, dialah yang berhak atas bayi itu, berkata Pendekta Gesangkara menantan Mahesa Ampinja. Aku menerima tantanganmu itu, berkata Mahesa Ampinja tanpa merasa takut sedikitpun. Sementara itu Kisandikala sudah masuk ke dalam goa. Didapatkannya Aditya Warman yang masih tengah tertidur pulas. Ternyata Pendekta Gesangkara tidak berbuat apapun atas diri Aditya Warman, bahkan terlihat telah menjaga dan memberinya kecukupan makan sepanjang hari. Kisandikala langsung memapah Aditya Warman yang masih tertidur keluar goa. Melihat Aditya Warman yang dipapah oleh Kisandikala telah membuat diri Mahesa Ampinj menjadikan perasaannya semakin tenang dan percaya diri. Diam-diam telah memusatkan diri lahir dan batin untuk menghadapi Pendekta Gesangkara yang diakininya bukan orang kebanyakan, seorang yang sangat mumpuni. Mahesa Ampinj maju dua langkah, sementara Pendekta Gesangkara juga ikut maju dua langkah. Bukan main-main kagetnya Pendekta Gesangkara ketika matanya bertabrakan dengan sorot metu Mahesa Ampinj yang begitu tajamnya. Meta Pendekta Gesangkara seperti terbentur perisai cermin yang kokoh menarik sedalam-dalamnya jiwa dan semangatnya. Keluarkan senjatamu, berkata Pendekta Gesangkara membentak melontarkan perasaan bundah dan resahnya ketika membenturkan pandangan matanya di hadapan Mahesa Ampinj. Terlihat Mahesa Ampinj telah mengurai cambuknya perlahan. Mari kita mulai, berkata Mahesa Ampinj dengan suara perlahan dan penuh percaya diri yang tinggi. Tangan kirinya terlihat tengah memegang ujung cambuknya dengan posisi tubuh begitu santainya seperti tidak akan bersiap melakukan sebuah pertempuran. Melihat sikap Mahesa Ampinj telah membakar perasaan Pendekta Gesangkara, sikap Mahesa Ampinj sepertinya sebuah pelecehan, sikap Mahesa Ampinj ditangkap Pendekta Gesangkara sebagai sikap yang meremehkan dirinya. Kamu terlalu jumawat tuan senapati, berkata Pendekta Gesangkara sambil melesat meluncur dan menerjang Mahesa Ampinj dengan tongkat panjangnya. Mahesa Ampinj melihat serangan awal itu cukup dasyat dan cepat, dengan hati-hati Mahesa Ampinj. Segera bergeser ke samping dan bermaksud akan balik menyerang lawannya. Bukan main kagetnya Mahesa Ampinj, sepertinya lawannya telah membaca apa yang akan dilakukannya, baru saja tubuhnya bergeser ke samping, tongkat Pendekta Gesangkara seperti bermata langsung berbelok arah mengejar tubuh Mahesa Ampinj. Melihat serangan susulan itu, Mahesa Ampinj tidak jadi balik menyerang, dengan terpaksa mundur dua langkah menghindari pukulan tongkat Pendekta Gesangkara. Sadarlah Mahesa Ampinj bahwa Pendekta Gesangkara telah membaca pikirannya lewat ajian ilmu darana raya yang sudah begitu tinggi yang mampu dengan cepatnya membaca arah dan jalan pikiran lawannya. Tapi Mahesa Ampinj bukan anak kemarin sore yang baru belajar, di dalam diri Mahesa Ampinj telah syarat dengan berbagai kekuatan ilmu yang sangat tinggi. Namun Mahesa Ampinj tidak langsung menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Dibiarkannya lawan menjadi gembira telah berhasil membaca arah jalan pikirannya. Untuk kedua kalinya tongkat Pendekta Gesangkara berubah arah serangan dengan begitu cepatnya, mencoba menyerang ke arah langkah yang mematikan. Tapi bukan Mahesa Ampinj kalau tidak bisa menghindar, dengan kecepatan yang luar biasa Mahesa Ampinj melenting ke udara sambil melecutkan cambuknya ke arah Pendekta Gesangkara. Bukan main terkejutnya Pendekta Gesangkara menghadapi kera Mahesa Ampinj menghindar. Diam-diam Pendekta Gesangkara mengagumi kecepatan. Mahesa Ampinj bergerak, maka Pendekta Gesangkara terpaksa melompat mundur. Melihat Pendekta Gesang mundur selangkah, Mahesa Ampinj langsung memburunya dengan serangan susulan yang juga tidak kalah berbahaya dan cepatnya, ujung cambuk Mahesa Ampinj seperti mematuk ke arah dada Mahesa Ampinj. Pendekta Gesangkara ternyata sudah membaca ke mana arah cambuk Mahesa Ampinj, baru saja cambuk itu bergerak ke arah dadanya, Pendekta Gesangkara sudah melesat maju menyamping dengan menyodokkan tongkatnya ke arah kepala Mahesa Ampinj. Demikianlah awal pertempuran antara Mahesa Ampinj dan Pendekta Gesangkara telah terjadi begitu seru dan menegangkan. Pendekta Gunakara yang mengetahui sejauh mana ilmu saudaranya Pendekta Gesangkara diam-diam mengagumi Mahesa Ampinj yang ternyata mampu melayani ilmu saudaranya itu. Sementara itu Empudangka dan Nari Ratih tidak pernah sedikitpun memalingkan matanya ke arah pertempuran itu. Chuan Senapati ketemu tanding, berkata Nari Ratih yang juga tahu tentang kanuragan bahkan dapat dikatakan sebagai murid utama yang terbaik dipadepokan teratai putih. Mahesa Ampinj baru menerapkan sepertiga kekuatan yang sebenarnya, berkata Empudangka berusaha menenangkan hati dan perasaan Nari Ratih yang sangat tegang, penuh harap agar Mahesa Ampinj dapat keluar sebagai pemenang pertempuran itu. Kamu aman bersamaku, kita berdoa untuk ayahmu. Berkata Kisandikala sambil memegang tangan Aditya Warman yang sudah terbangun dan terkejut mendapatkan dirinya berada bersama Kisandikala. Juga telah melihat langsung pertempuran antara Pendekta Gesangkara dan ayahnya Mahesa Ampinj. Tongkatku akan menghancurkan kepalamu, berkata Pendekta Gesangkara sambil melayangkan tongkatnya setengah lingkaran ke arah batok kepala Mahesa Ampinj. Mahesa Ampinj segera merunduk sedikit membiarkan tongkat kayu itu berdesing di atas kepalanya, bukan main kagetnya Pendekta Gesangkara ketika cambuk Mahesa Ampinj dengan kecepatan yang luar biasa secepat pikiran Pendekta Gesangkara yang baru saja menangkap arah pikiran Mahesa Ampinj lewat ajian ilmu darana rayanya. Aku akan membiarkan pikiranku dibacanya, suatu waktu aku akan menjebaknya, berkata Mahesa Ampinj sambil mengelak kembali serangan Pendekta Gesangkara yang kali ini menyerang ke arah pundaknya. Berkhayalah kamu untuk dapat menjebakku, berkata Pendekta Gesangkara yang dapat membaca pikiran Mahesa Ampinj. Mahesa Ampinj tidak menjawab, hanya memutar cambuknya menyambar dada lawan, namun dengan gesitnya Pendekta Gesangkara bertelit dan balas menyerang dengan tongkatnya menyelinap di antara desir cambuk Mahesa Ampinj yang masih berputar. Demikianlah, pertempuran sudah semakin meningkat tataran demi tataran, semakin cepat menderu dengan kekuatan cadangan yang begitu dasyat. Batang pohon, batu dan tanah terlihat berhamburan porak-poranda terhantam sasaran cambuk dan tongkat kayu mereka. Pukulan-pukulan tongkat kayu Pendekta Gesangkara selalu beriring dengan hawa dingin yang begitu menyentak. Untungnya Mahesa Ampinj telah melambari dirinya dengan penangkal kekuatan terbalik, sebuah hawa panas yang kadang melampaui sentakan hawa dingin membeku yang datang bersama serangan tongkat Pendekta Gesangkara. Hanya kecepatan yang diandalkan oleh Mahesa Ampinj untuk menangkap ajian ilmu darana raya yang kadang dapat dengan tidak terduga sudah menutup rencana yang dipikirkan oleh Mahesa Ampinj. Untuk sementara itu Mahesa Ampinj membiarkan arah jalan pikirannya selalu dapat dibaca oleh Pendekta Gesangkara. Saatnya, berkata Mahesa Ampinj yang telah menggandakan arah jalan pikirannya menjadi dua arah pikiran yang bercabang. Arah pikiran Mahesa Ampinj dibuat menjadi dua arah pikiran yang terbalik. Arah pikiran pertama adalah melecutkan cambuknya ke arah sisi kanan rusuk Pendekta Gesangkara. Sementara arah pikiran kedua kebalikannya, yaitu menyerang sisi kiri rusuk Pendekta Gesangkara. Bukan main terkejutnya Pendekta Gesangkara ketika membaca arah pikiran Mahesa Ampinj, sudah langsung mengarahkan tongkatnya melindungi sisi rusuk sebelah kanannya. Namun langkahnya seperti mati langkah ketika cambuk Mahesa Ampinj tidak sesuai yang dibacanya, menyerang dengan cepat menyambar sisi rusuk kirinya. Gila, berkata Pendekta Gesangkara sambil melompat ke belakang jatuh berguling, hanya itu yang dapat dilakukannya untuk menghindari rusuk kirinya dari. Hantaman cambuk Mahesa Ampinj yang sudah diketahui sangat dasyat dapat meleburkan batu cadas keras. Mahesa Ampinj tidak mengejar Pendekta Gesangkara yang menggelinding di tanah. Terlihat Mahesa Ampinj berdiri kokoh sambil memegang cambuknya dengan ujung jurainya masih berada dalam genggamam tangan kirinya. Baru hari ini ku dapatkan ada orang yang dapat berpikir secara terbalik, berkata Pendekta Gesangkara yang sudah berdiri kembali siap melakukan serangannya. Aku bukan saja dapat membalikan arah pikiranku, tapi aku dapat memperbanyaknya sesuai yang ku inginkan, berkata Mahesa Ampinj dengan suara yang seperti guntur memekatkan telinga. Bukan main kaget dan terkejutnya Pendekta Gesangkara tidak mempercayai dengan apa yang dilihatnya. Meta Pendekta Gesangkara terlihat terbelalak melihat di hadapannya berdiri lima wujud Mahesa Ampinj. Hanya jam yang dawa lama yang menguasai jenis ilmu ini, berkata Pendekta Gunakara berbisik kepada kisah dikala di dekatnya. Ajian ilmu kawah ari-ari, berkata empu dangka kepada nari ratih. Empat di antaranya pasti cuma bayangan-bayangan semu, berkata Pendekta Gesangkara dalam hati dengan perasaan yang berdebar-debar. Semuanya asli tuan Pendekta, berkata salah seorang dari Mahesa Ampinj dengan penuh senyum dapat membaca pikiran Pendekta Gesangkara. Jangan kira aku akan melarikan diri, berkata Pendekta Gesangkara sambil menyerang salah seorang dari Mahesa Ampinj. Bukan main kagetnya Pendekta Gesangkara ketika serangan tongkatnya dapat dihindari oleh salah seorang wujud Mahesa Ampinj yang langsung membalasnya dengan sambaran cambuknya. Bukan main kagetnya Pendekta Gesangkara yang merasakan hawa panas yang berdesir bersama angin sambaran cambuk itu. Ketika Pendekta kembali mencoba menyerang wujud Mahesa Ampinj yang lainnya, perlakuan yang sama dirasakan oleh Pendekta Gesangkara. Pendekta Gesangkara sudah mulai menjadi kecut manakala kelima wujud Mahesa Ampinj telah bergerak mengepungnya. Menyerahlah, sebelum salah satu cambuk kami melukai tuan Pendekta, berkata salah satu wujud Mahesa Ampinj memberi kesempatan kepada Pendekta Gesangkara untuk menyerah. Ternyata Pendekta Gesangkara tidak juga mau menyerah, masih percaya dengan kekuatan ilmunya sendiri. Maka sambil menggeram menghentakan rasa kecutnya sendiri segera melompat menyerang salah seorang dari wujud Mahesa Ampinj. Kali ini bukan hanya seorang dari kelima wujud Mahesa Ampinj yang bergerak, tapi bersamaan kelima wujud Mahesa Ampinj telah meluruk masuk ikut menyerang Pendekta Gesangkara. Bukan main sibuknya Pendekta Gesangkara yang harus melenting ke sana kemari menjadi bulan-bulanan serangan Mahesa Ampinj dalam wujud limanya. Dapat dibayangkan betapa repotnya Pendekta Gesangkara, karena menghadapi seorang Mahesa Ampinj saja sudah sangat berat, apalagi lima orang wujud Mahesa Ampinj dengan kekuatan dan kecepatan yang sama-sama menggetarkan hati. Hingga akhirnya sebuah cambuk salah seorang wujud Mahesa Ampinj dapat menembus dan mematuk paha kanan Pendekta Gesangkara. Mengapa tidak ada sedikitpun di pikiran kamu untuk menyerah, berkata Mahesa Ampinj yang sudah melepaskan rangkapnya kepada Pendekta Gesangkara yang sudah tidak berdaya merasakan sebelah kakinya lumpuh. Angkat cambukmu, bunuhlah aku, berkata Pendekta Gesangkara kepada Mahesa Ampinj. Aku tidak akan membunuh lawanku yang sudah tidak berdaya, berkata Mahesa Ampinj menjawab perkataan Pendekta Gesangkara. Menyerahlah wahai saudaraku, lupakanlah semua harapan dan keinginan semumu, Elah ketika aku kembali ke negeri Tibet, apapun yang terjadi hari ini tidak akan ku ceritakan kepada siapapun, berkata Pendekta Gunakara yang telah datang mendekati Pendekta Gesangkara. Lupakanlah keinginanmu untuk memiliki Mahesa Muksa, dan aku akan melupakan permusuhan ini, berkata Mahesa Ampinj dengan suara yang penuh wibawa. Akhirnya Pendekta Gesangkara dapat juga menyadari keadaan dirinya, diam dan merasa bersyukur dirinya masih diberikan ampunan. Terutama ucapan Pendekta Gunakara yang tidak akan menceritakan apapun yang telah diperbuat bagi sebuah. Kepentingannya mengambil tongkat kepemimpinan dengan kera membunuh titisan guru suci mereka. Tinggalkan aku di sini, aku dapat merawat diriku sendiri, berkata Pendekta Gesangkara sambil memungut tongkat kayunya yang tergeletak tidak jauh darinya. Sementara itu malam telah berada di ujung pagi. Di atas langit bintang kejora memancar terang menyambut datangnya Raja Kehidupan yang telah terlihat terbangun di ujung timur bumi, bersama warna semiurat merah menghiasi ujung lengkung langit pagi. Apakah Pendekta Gesangkara akan berubah pikiran, berkata Kisandikala kepada Pendekta Gunakara di dekatnya ketika akan menuruni Bukit Aking bersama Mahesa Amping, Empu Dangka dan Nari Ratih. Terlihat Mahesa Amping berjalan sambil membimbing putra tercintanya Aditya Warman. Kurasa Pendekta Gesangkara tidak akan mengulang kesalahannya, berkata Pendekta Gunakara perlahan kepada Kisandikala. Mengapa Tuan Pendekta begitu yakin, berkata kembali Kisandikala kepada Pendekta Gunakara. Dirinya telah mencoba dan melihat sendiri, Mahesa Muksa berada di tangan yang kuat, di bawah lindungan sebuah gunung batu cadas yang sangat kokoh, entah apakah masih ada kekuatan lain di muka bumi ini yang dapat membenturnya, berkata Pendekta Gunakara kepada Kisandikala yang berjalan di belakang tertinggal jauh dari Mahesa Amping dan rombongannya. Itukah Jua yang mengendurkan Tuan Pendekta merebut Mahesa Muksa dari tangan Mahesa Amping, bertanya Kisandikala sepertinya menyelidik dan ingin mengetahui. Langsung sikap Pendekta Gunakara. Sebenarnya pertanyaan itu sangat mengejutkan bagi Pendekta Gunakara, terasa menusuk langsung. Tapi Pendekta Gunakara masih tetap tersenyum memandang Kisandikala dengan wajahnya yang sereh, begitu sejuk. Aku berjalan di atas takdirnya, tugasku hanya melayani sepanjang masa penjelmaan guru suci kami hingga sampai di ujung takdir itu sendiri, berkata Pendekta Gunakara kepada Kisandikala yang tengah berjalan beriring bersamanya. Maaf, aku hanya meyakinkan perasanku, berkata Kisandikala sambil menepuk Pendekta Gunakara. Akhirnya, ketika matahari sudah mulai berdiri di puncaknya. Rombongan Mahesa Amping telah terlihat memasuki regol pintu gerbang pada pokan. Para cantrik menyambut kedatangan mereka dengan perasaan suka cita. Syukurlah, akhirnya kamu kembali dengan selamat, berkata Argalanang sambil mengusap kepala Aditya Warman dengan begitu gembiranya. Demikianlah, suka cita kegembiraan itu berlanjut hingga malam hari yang berlalu bersama sebuah upacara keselamatan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Gusti Yang Maha Agung. Dan hari-haripun berlalu dipadepokan pamecutan dengan penuh kedamaian. Mahesa Muqsa semakin tumbuh dalam asuhan kasih ibundanya Narirati. Aditya Warman dan Jayanagara sudah semakin maju pesat di bawah bimbingan seorang guru yang terbaik, Mahesa Amping. Sementara itu nuansa kekayaan ragam. Ilmu dipadepokan pamecutan menjadi semakin marak, karena pendeta gunakara dan kisah dikala kadang ikut memberi warna, menjadikan para cantrik lebih pesat dan lebih kaya dalam memahami kanuragan yang sebenarnya. Tataran tingkat kemampuan para cantrik pada pokan pamecutan saat itu dapat dikatakan sudah mulai mengenal kera menghentakan kekuatan cadangan yang ada di dalam diri masing-masing. Dan di antara para cantrik, putu risang ternyata yang paling pesat kemajuannya. Pemuda ini ternyata punya bakat yang hebat. Mahesa Amping sangat menyenanginya, berharap akan menjadi generasi penerus kepemimpinan pada pokan pamecutan di masa yang akan datang. Dan hari itu, sebagaimana biasa di awal pagi di pada pokan pamecutan, terlihat beberapa cantrik sudah melakukan beberapa tugasnya masing-masing. Mulai dari mengisi gentong, menyapu halaman dan menyiapkan sarapan pagi. Terlihat seorang lelaki tengah memasuki regol pintu halaman muka. Selamat pagi semuanya, berkata lelaki itu penuh senyum menyapa semua yang hadir di atas pendapa pada pokan pamecutan. Selamat datang Kibancak, berkata Mahesa Amping menyambut kedatangan lelaki itu yang ternyata tidak lain adalah Kibancak, Prajurit kepercayaan Mahesa Amping sebagai penghubung jalur perintah senapati kepada para prajuritnya yang tersebar di penjuru bali duipa. Bersamaan dengan kedatangan Kibancak, terlihat pintu utama terbuka lebar. Dan dari dalam muncul nari ratih tengah membawa baki kayu berisi beberapa potong jagung rebus hangat. Setelah menyapa dan menyampaikan keselamatan. Masing-masing, seperti biasa Kibancak bercerita tentang berbagai hal, terutama tentang kehidupan orang-orang bali duipa di bawah kendali demung sasana bungalan yang penuh arif dan bijaksana menaungi semua jiwa para kawula. Namun ternyata berita yang disampaikan oleh Kibancak bukan hanya berkisar pada kehidupan di bali duipa, tapi juga perkembangan bumi singasari raya lewat jalur sandi prajurit Jawa duipa yang terus melakukan hubungan. Berdasarkan berita terakhir yang kami dapatkan, telah terjadi pertempuran yang dasyat antara dua yung besar di Selat Malaka. Mereka adalah para pelaut singasari orang-orang dari Mongol, berkata Kibancak bercerita tentang berita perang besar di Selat Malaka. Aku tahu betul hati dan jiwa para pelaut singasari, mereka cinta damai dan selalu membawa kedamaian, berkata Mahesa Amping merasa heran dengan apa yang terjadi di Selat Malaka. Di mana Mahesa Amping juga bercerita bahwa dirinya pernah hidup bersama para pelaut singasari menjelajahi setiap bandar besar di hampir pelosok nagari dengan penuh damai. Mungkin ada yang sengaja menyulut api peperangan itu untuk kepentingannya, berkata Empu Dangka memberikan pandangannya. Empu Dangka benar, yang kutahu bahwa para pelaut dari dataran Cina adalah orang-orang yang penuh rasa persahabatan, berkata pula pendeta Gunakara ikut memberikan pandangannya. Apakah sudah kamu dapatkan berita terakhir tentang sikap istana menanggapi kejadian di Selat Malaka, bertanya Mahesa Amping kepada Kibancak. Untuk hal ini, kami akan berusaha mencari hubungan secepatnya kepada para pelik sandi yang bertugas di jalur langsung istana kota Raja Singasari, berkata Kibancak kepada Mahesa Amping. Akhirnya setelah merasa cukup dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan, Kibancak pamit mohon diri dan berjanji untuk secepatnya mencari berita tentang perkembangan terakhir yang berhubungan dengan peperangan di Selat Malaka. Aku selalu merindukan dirimu, Hai Kibancak, berkata Empu Dangka mengiringi langkah Kibancak yang sudah berada di tanggat terakhir pendapa pada pokan Pamecutan. Terlihat pandangan Mahesa Amping terpaku di ujung langkah Kibancak yang telah menghilang terhalang pagar dinding tinggi pada pokan Pamecutan. Ternyata pandang matu Mahesa Amping telah terbang lebih jauh lagi, melanglang di antara laut lepas, mengembara di antara tepian dermaga kayu bandar-bandar besar. Dan terlintas senyum yang tidak pernah dilupakan sampai saat ini, senyum dan tawa canda belahan jiwanya, sahabat dan saudara sejatinya Raden Wijaya. Persahabatan sejati memang sangat aneh, adalah jiwa yang terbelah yang merasakan setiap degup jantung belahan jiwa lainnya dimanapun di ujung bumi yang terpisah jauh. Seakan melihat apa yang dilihat, mendengar apa yang didengar, dan tentunya dapat merasakan apa yang tengah dirasakannya. Mahesa Amping seperti melihat tanah datar sebuah jalan panjang, seperti merasakan debu dan angin yang terlewat dan mendengar debar jantung di antara drap langkah kaki kuda. Ternyata apa yang didengar dan dirasakan oleh Mahesa Amping, di hari dan waktu yang sama, hanya terpisah jarak yang begitu jauh dalam hitungan hari perjalanan. Terlihat dua ekor kuda berpacu di jalan tanah datar di perjalanan antara bandar Canggu menuju kota Raja Singasari. Kedua orang penunggang kuda itu tidak lain adalah Raden Wijaya yang tengah memacu kudanya bersama Rangga Lawe. Hari pagi memang sudah mendekati terang matahari, mereka memacu kudanya yang terkadang melewati beberapa pedati yang berjalan searah atau berlawanan arah. Dari kera mereka memacu kudanya, dapat ditangkap bahwa perjalanan mereka bukan sebuah perjalanan biasa, tapi kelihatannya adalah sebuah perjalanan yang mengharuskan mereka tiba di tempat tujuan dalam waktu yang paling cepat dan singkat. Begitu pentingkah perjalanan mereka? Ternyata perjalanan mereka ke kota Raja Singasari berkaitan dengan suasana yang semakin menghangat yang terjadi di perairan Selat Malaka. Sebagai seorang senapati yang bertugas menjaga keamanan jalur lintas perdagangan Singasari Raya, Raden Wijaya perlu meminta tanggapan dan restu dari Seri Baginda Maharaja Singasari atas apa yang telah terjadi di Laut Selat Malaka. Kita beristirahat di ujung hutan bambu, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe sahabatnya. Benar, kuda kita bisa mati kelelahan, berkata Ranggalawe yang mengetahui bahwa di sekitar hutan bambu. Ada sebuah sungai kecil yang berair jernih, yang dapat memberi dahaga kuda-kuda mereka setelah sepanjang perjalanan tidak berhenti beristirahat. Terlihat Raden Wijaya dan Ranggalawe tengah bersandar di sebuah batang pohon yang cukup besar dan rindang. Sementara itu dibiarkannya kuda-kuda mereka merumput di tepian sungai kecil yang dangkal berbatu. Ketika matahari sedikit bergeser dari puncaknya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Terlihat kembali dua ekor kuda kembali melangkah menyuri jalan tanah yang rata yang terkadang menikung dan menanjak. Akhirnya ketika hari mulai naik sore mereka sudah sampai di gerbang kota. Mereka masih melihat hilir mudik keramainya beberapa pedati di jalan kota raja. Terlihat juga beberapa orang yang berjalan kaki, satu dua orang berbincang di muka pagar rumahnya. Terlihat Raden Wijaya dan Ranggalawe telah turun dari kudanya ketika mereka tiba di depan gerbang istana. Dengan menuntun kuda mereka memasuki gerbang istana. Seorang prajurit pengawal istana mendekati mereka dan bertanya apa gerangan kepentingannya. Raden Wijaya tidak marah, hanya sedikit tersenyum kepada prajurit muda itu. Katakan pada pimpinanmu, kami dua orang pedagang kuda dari Bandar Canggu ada keperluan dengan pangeran lembutal, berkata Ranggalawe mewakili Raden Wijaya berkata kepada prajurit muda itu. Silahkan kalian menunggu, berkata prajurit muda itu meminta Raden Wijaya dan Ranggalawe menunggu di tempat yang telah disediakan, sebuah gardu untuk menunggu. Sementara itu prajurit muda itu terlihat berbicara dengan dua orang kawannya di gardu jaga, dan selanjutnya terlihat prajurit muda itu masuk ke sebuah lorong, mungkin akan melaporkan kepada atasannya. Maka tidak lama berselang, prajurit muda itu sudah terlihat kembali datang dari sebuah lorong bersama seorang prajurit yang sudah cukup berumur, mungkin atasannya. Bukan main kagetnya atasan prajurit muda itu ketika datang melihat Raden Wijaya dan Ranggalawe di gardu tamu. Maafkan para prajurit kami yang tidak tahu bagaimana menghormati tuan-tuan, berkata atasan prajurit muda itu kepada Raden Wijaya dan Ranggalawe dengan penuh hormat sambil mengambil dua tali kekang kuda milik Raden Wijaya dan Ranggalawe. Selamat datang di istana Singasari, berkata kembali atasan prajurit muda itu. Prajuritmu sudah melakukan tugas dengan baik, selamat berjumpa kembali kilurah, berkata Raden Wijaya sambil menepuk perlahan orang yang dipanggilnya kilurah itu, seorang prajurit tua yang memang dikenalnya sudah lama bertugas di istana. Terlihat Raden Wijaya dan Ranggalawe berjalan meninggalkan kilurah dan prajurit muda yang masih menyimpan banyak tanda tanya, merasa ringkih melihat atasannya begitu hormat kepada kedua orang tamu yang mengaku hanya sebagai pedagang kuda dari bandar canggu. Ketika Raden Wijaya dan Ranggalawe berjalan semakin menjauh dan menghilang di sebuah pertigaan lorong jalan. Di dalam istana, terlihat kilurah menarik nafas dalam-dalam. Semua sikap kilurah itu membuat prajurit muda itu menjadi salah tingkah. Kamu tidak tahu siapa kedua orang itu, berkata kilurah kepada prajurit muda itu dengan wajah angker membuat prajurit muda itu semakin salah tingkah bercampur penuh rasa takut melihat wajah atasan langsungnya itu. Mereka hanya mengatakan sebagai pedagang kuda, berkata prajurit muda itu dengan suara bergetar dipenuhi tanda tanya dan rasa takut. Melihat sikap prajurit muda itu, kilurah menjadi merasa kasihan. Maka wajah angkernya itu perlahan telah menghilang dari wajahnya berubah menjadi sebuah senyum orang tua yang ramah. Kamu baru saja menahan dua orang besar yang paling dihormati di bumi singa sari raya ini, ingatlah baik-baik bahwa mereka adalah senapati Raden Wijaya dan Ranggalawe, berkata kilurah kepada prajurit muda itu. Lemas rasanya kedua lutut prajurit muda itu mendengar dua nama yang disebutkan oleh kilurah. Bagian 3 Sementara itu Raden Wijaya dan Ranggalawe sudah memasuki pasang gerahan Ratu Anggap Haya. Terlihat Ratu Anggap Haya dan Pangeran Lembutal dengan penuh sukacita menyambut kedatangan mereka. Setelah saling menyapa dan menyampaikan berita. Keselamatan masing-masing, Raden Wijaya dan Ranggalawe dipersilahkan untuk bersih-bersih diri dan beristirahat. Aku akan mengutus seorang prajurit untuk mengabarkan kedatangan kalian kepada Sri Baginda Maharaja, berkata Ratu Anggap Haya penuh senyum ceria kepada Raden Wijaya dan Ranggalawe yang sedang melangkahkan kaki untuk membersihkan diri setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Tidak terasa matahari senja di atas pasang gerahan Ratu Anggap Haya terlihat perlahan surut rebah berbaring di ujung barat bumi. Beberapa pelayan terlihat sudah menyalakan empat buah pelita di pendapat utama. Wajah pucat hari di akhir senja menjelang malam itu sepertinya begitu teduh mewadahi suasana taman yang segar, hijau dan asri di sekeliling taman pendapat utama. Menedui segenat hati siapapun yang berada di atas pendapat utama itu. Ratu Anggap Haya, Pangeran Lembutal, Raden Wijaya dan Ranggalawe memang terlihat sudah berada di atas pendapat utama menikmati beberapa hidangan. Pembicaraan mereka masih hanya berkisar kepada hal-hal yang tidak begitu penting. Nampaknya Raden Wijaya tidak langsung bercerita kepentingannya datang ke istana, sementara itu Ratu Anggap Haya juga tidak merasa perlu mendesak secepatnya untuk bertanya kepentingan mereka. Pembicaraan mereka terhenti mana kala datang seorang prajurit utusan langsung Sri Baginda Maharaja yang menyampaikan berita bahwa Sri Baginda Maharaja telah berkenan untuk datang malam ini berkunjung ke pasang gerahan Ratu Anggap Haya. Terima kasih, sampaikan salam kesempurnaan sukacita kami atas perkenan Sri Baginda Maharaja mengunjungi pasang gerahan kami, berkata Ratu Anggap Haya kepada utusan itu yang langsung berpamit diri. Akhirnya sesuai dengan yang disampaikan lewat utusannya, malam itu Sri Baginda Maharaja memang berkenan datang ke pasang gerahan Ratu Anggap Haya, kedatangannya kali ini tanpa pengawalan prajurit khusus sebagaimana biasanya, bersama Sri Baginda Maharaja terlihat dua orang pejabat kepercayaannya yang belum lama dilantik, yang tidak lain adalah Mahapatih Keboarma bersama Tumenggung Mahesapukat. Semua yang ada di pendapat utama terlihat berdiri menyambut kedatangan Sri Baginda Maharaja. Baru ketika Sri Baginda Maharaja yang diiringi Mahapatih Keboarma dan Tumenggung Mahesapukat duduk di atas pendapat utama, semua yang hadir ikut duduk kembali. Sebuah kegembiraan Sri Baginda Maharaja telah meringankan kaki datang ke tempat kami, berkata Ratu Anggap Haya membuka pembicaraan awal. Hari ini aku datang sebagai kemenakan mengunjungi pamanda tercinta, berkata Sri Baginda Maharaja dengan wajah penuh senyum sambil menyapu pandangnya. Selamat datang wahai saudaraku Raden Wijaya, berkata kembali Sri Baginda Maharaja ketika tatapan matanya bertemu kepada Raden Wijaya yang duduk tepat berseberangan di hadapannya. Selamat bertemu kembali wahai saudaraku, Maharajaku terkasih, berkata Raden Wijaya menyambut salam dari Sri Baginda Maharaja. Aku yakin bahwa kedatanganmu ke kota Raja ini pasti berkenan dengan hal yang sangat penting sekali, itulah sebabnya malam ini sengaja aku datang bersama Mahapatih Keboarma dan Tumenggung Mahesapukat, berkata Sri Baginda Maharaja kepada Raden Wijaya. Maka dengan singkat Raden Wijaya menyampaikan peristiwa beberapa perampokan dan peperangan di Selat Malaka yang dialami oleh para pelaut Singasari. Aku yakin bahwa tuanku Sri Baginda sudah menerima berita ini dari para petugas Sandi, berkata Raden Wijaya kepada Sri Baginda Maharaja. Benar apa yang kamu sampaikan telah kuterima juga dari para petugas Delik Sandi. Sementara yang ku ingin diengar darimu adalah bagaimana penggambaranmu atas hal yang tengah terjadi itu, berkata Sri Baginda Maharaja dengan wajah penuh senyum, sepertinya tidak begitu berpengaruh atas berita kejadian di Selat Malaka. Atau memang Sri Baginda Maharaja dapat menyimpan dan mengendalikan perasaannya? Kedatanganku ke kota raja hanya ingin menjernihkan arus berita yang mungkin saja berasal dari jejak langkah kaki yang sudah tidak bersih lagi, berkata Raden Wijaya sambil memandang wajah Sri Baginda Maharaja, berharap dapat menangkap apa yang dikatakannya. Dari setiap peristiwa demi peristiwa sebelum peperangan besar terjadi di Selat Malaka, aku menarik sebuah penggambaran bahwa ada pihak tertentu yang tengah bermaksud memancing di air keruh, berkata Raden Wijaya menyampaikan gambarannya mengenai peristiwa di Selat Malaka. Ternyata penggambaranmu mengenai hal ini tidak bergeser jauh dengan apa yang ada di menaku, ternyata kita punya penggambaran yang sama, berkata Sri Baginda Maharaja dengan wajah masih berseri-seri. Ternyata telingatu aku tidak banyak mendengar apa yang terjadi di luar batas kota raja, berkata Ratu anggap haya ikut merasa tertarik dengan perbincangan seputar Selat Malaka, yang menjadi masalah saat ini adalah siapa gerangan yang tengah bermain di atas kubangan air keruh itu, berkata kembali Ratu anggap haya. Yang menari-nari di atas kubangan air keruh adalah mereka yang tertawa melihat banyak ikan menjadi mabok kepayang, berkata Mahapatih Keboarma ikut memberikan tanggapannya. Perlu sebuah pengorbanan untuk mengetahui siapa gerangan yang akan menarik keuntungannya, berkata Ratu anggap haya ikut memberikan tanggapan. Namun pengorbanan itu jangan terlalu besar, hanya sekedar umpan kecil, berkata kembali Ratu anggap haya. Aku merasa bahagia berada di bawah atap pendapa ini yang dipenuhi cinta dan kesetiaan. Jalan pikiran kita ternyata selalu berada di jalan yang sama, berkata Sri Baginda Maharaja sambil menyapu pandangnya ke semua yang hadir di pendapa utama itu, dan aku percaya bahwa malam ini kita telah siap mendengar apa yang ada dalam pikiran Paman Mahapatih, berkata kembali Sri Baginda Maharaja sambil tersenyum melirik ke arah Keboarma. Seketika itu juga semua pandangan tertuju kepada Keboarma. Melihat semua matah tertuju kepadanya, Keboarma hanya tersenyum sedikit, mengelus juntai janggutnya yang sudah berwarna. Bila ini sudah menjadi titah Sri Baginda Maharaja, hamba yang bodoh ini bersedia. Menyampaikan beberapa pemikiran, mudah-mudahan pemikiran hamba ini dapat berkenan, berkata Keboarma mengawali paparan rencananya. Bila tujuan kita memasang umpan, usulku adalah menyiapkan setengah pasukan untuk diberangkatkan ke Selat Malaka, berkata Keboarma sambil tersenyum dan menyapu pandangannya ke semua yang hadir di pendapa utama itu. Menyiapkan lima ribu orang prajurit untuk sebagai umpan, bertanya Pangeran Lembutal sepertinya tidak setuju dengan usulan Keboarma. Terlihat Keboarma hanya sedikit tersenyum mendengar pertanyaan dari Pangeran Lembutal, benar bahwa kita menyiapkan lima ribu orang prajurit untuk sebuah umpan, berkata Keboarma berhenti sebentar. Namun dua ribu prajurit di tengah jalan turun kembali, mereka hanya bertugas mengelabui pihak musuh yang menginginkan kekuatan kita berkurang, berkata kembali Keboarma sambil tersenyum dan pandangannya menyapu kepada semua yang hadir saat itu. Hebat, sebuah siasat yang hebat, aku setuju, berkata Pangeran Lembutal sambil manggut-manggut tanda menerima usulan dan siasat dari Keboarma. Terlihat semua yang hadir di pendapa utama nampaknya menyetujui dan diam-diam mengagumi pemikiran Keboarma sebagai seorang yang ahli dalam hal mengatur siasat. Aku berharap secepatnya pasukan untuk dipersiapkan menuju Selat Malaka, aku serahkan semuanya kepada Mahapatih Keboarma dan Tumenggung Mahasapukat, berkata Sri Baginda Maharaja. Sementara itu tugas Senapatira dan Wijaya adalah menyergap siapa yang terlihat mengejar umpan yang telah kita lepaskan, berkata kembali Sri Baginda Maharaja memberikan titahnya. Titah Sri Baginda Maharaja adalah anugerah kami, berkata dengan serempak bersamaan Mahapatih Keboarma, Tumenggung Mahasapukat dan Raden Wijaya. Demikianlah, suasana di pendapa utama Ratu anggap haya tidak lagi layaknya pertemuan resmi, tapi seperti pertemuan keluarga biasa, pertemuan antara para sahabat dan kesetiaan. Akhirnya, manakala malam sudah mulai dingin berembun, Sri Baginda Maharaja, Mahapatih Keboarma dan Tumenggung Mahasapukat terlihat berpamit diri. Dan malam pun akhirnya semakin berlalu bersama pekat dan kesunyiannya di atas pasang gerahan Ratu anggap haya. Semilir angin dan embun dingin telah melelapkan seluruh penghuninya. Sementara itu kadang terlihat beberapa penjaga bergilir melewati dinding pagar pasang gerahan Ratu anggap haya untuk sekedar memastikan tidak ada kejadian apapun yang mengganggu. Malam terus mendendangkan nada sepi bersama kerlap-kerlip bintang di peraduan langit biru yang akhirnya terbangun tersentak warna fajar pagi. Tidak terasa seng matahari ternyata sudah melompat tinggi menempel di langit pagi. Secepatnya kami harus sudah berada di Bandar Canggu menyiapkan pasukan yang akan diberangkatkan ke Selat Malaka, berkata Raden Wijaya kepada ayahnya Pangeran Lembutal bersama Ratu anggap haya ketika. Mengantarnya menuruni tangga pendapa, sambil menunggu Mahapati ke Boarma dan Tumenggung Mahesapukat yang akan membawa pasukan tambahannya dari kota Raja Singasari, berkata kembali Raden Wijaya. Semoga keselamatan selalu mengiringi langkah kalian, berkata Ratu anggap haya sambil melambaikan tangannya kepada Raden Wijaya dan Ranggalawe yang sudah melangkah di halaman pasang gerahannya. Terlihat seorang pekatik sudah menunggu mereka di gerbang pintu istana. Mohon maaf bila kami tidak berlaku hormat, berkata seorang prajurit muda yang tengah berjaga menghampiri Raden Wijaya dan Ranggalawe. Kalian adalah para prajurit pengawal istana yang baik, kutitipkan segenap keluargaku di istana ini pada kalian, berkata Raden Wijaya tersenyum dari atas kudanya kepada prajurit muda itu. Maka diiringi tatap mati seorang pekatik dan prajurit muda itu, Raden Wijaya dan Ranggalawe telah berjalan semakin menjauhi pintu gerbang istana yang akhirnya tidak terlihat lagi menghilang di sebuah tikungan jalan. Tidak banyak kerintangan yang terjadi dalam perjalanan Raden Wijaya dan Ranggalawe menuju Bandar Canggu. Hanya satu kali saja mereka berhenti untuk hanya sekedar memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat minum dan merumput. Sementara itu di belakang mereka, menjelang bersama naiknya matahari bergeser sedikit dari puncaknya, terlihat segelar sepapan prajurit Singasari berduyun-duyun tengah melewati pintu gerbang batas kota. Mereka adalah 2.000 prajurit yang akan menuju Bandar Canggu yang selanjutnya akan diberangkatkan menuju Selat Malaka. Ternyata Mahapatih Kebo Arma punya perhitungan sendiri dengan memberangkatkan pasukannya menjelang siang hari. Hal ini ternyata hanya sekedar memberi kesempatan kepada pihak musuh untuk membaca keadaan prajurit Singasari yang telah masuk dalam perangkapnya, Harimau telah keluar meninggalkan seorangnya. Siapapun berdecak kagum melihat gerak mereka yang berbaris teratur dirancaki warna-warni rontek dan umbul-umbul dari berbagai kesatuan prajurit. Gemuruh suara langkah mereka seperti menghentak semangat dan menciutkan hati siapapun yang merasa ada berseberangan jalan, para musuh yang bersembunyi di kota raja. Tapi bagi penduduk kota raja, barisan prajurit itu membuat sebuah kebanggaan tersendiri di hati mereka. Arah dan gerak perjalanan para prajurit yang berjalan kaki memang agak menjadi lamban dibandingkan dengan kecepatan dua ekor kuda yang terus berpacu di jalan arah menuju Bandar Canggu. Kedua orang berkuda itu tidak lain adalah Raden Wijaya dan Ranggalawi. Ketika lukisan langit masih diwarnai matahari yang bersinar lembut di ujung sore, Raden Wijaya dan Ranggalawi telah memasuki daerah Bandar Canggu. Mereka pun langsung membawa arah kudanya menuju rumah baletamu. Selamat datang Tuan Senapati dan Tuan Ranggalawi, berkata seorang prajurit yang langsung mengambil tali kekang kuda mereka berdua. Akhirnya kuda-kuda ini bertemu dengan Tuan sejatinya. Berkata Raden Wijaya tersenyum ramah kepada prajurit itu. Terlihat prajurit itu sudah menuntun kuda ke arah kandang kuda, sementara Raden Wijaya dan Ranggalawi langsung sudah menaiki anak tangga pendapar rumah baletamu. Ketika malam mulai beranjak memasuki langit Bandar Canggu, Raden Wijaya telah memanggil beberapa perwira yang ada untuk berkumpul di pendapar rumah baletamu. Dengan singkat Raden Wijaya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rencana misi perjalanan mereka menuju Selat Malaka. Berbahagialah, karena kalian dibawah naungan seorang pemimpin yang terbaik di Singasari ini. Mahapati Hakebo Arma dan Tumenggung Mahesapukat akan mendampingi perjalanan kalian, berkata Raden Wijaya kepada perwira prajurit di pendapar rumah baletamu. Ketika tengah malam tiba, dua ribu prajurit dari kota Raja sudah tiba di Bandar Canggu. Mereka langsung memasuki barak-barak yang ada di benteng Canggu maupun yang ada di rumah baletamu. Selamat datang Paman Mahapati dan Paman Tumenggung di Bandar Canggu, berkata Raden Wijaya yang menyambut kedatangan Kebo Arma dan Mahesapukat. Setelah saling menyapa dan bercerita tentang keselamatan masing-masing, Raden Wijaya menyampaikan beberapa persiapan yang telah ada untuk keperluan selama perjalanan menuju Selat Malaka. Satu hari aku kira cukup untuk beristirahat dan penyesuaian, berkata Kebo Arma kepada semua yang hadir di pendapar rumah baletamu. Selain Raden Wijaya dan Ranggalawe, juga hadir beberapa prajurit perwira yang akan ikut dalam pelayaran menuju Selat Malaka. Dan ketika Fajar tiba menyingsing di ujung timur sungai berantas, terlihat kesibukan para prajurit di dermaga depan rumah baletamu. Kesibukan di atas yung besar Singasari dan di atas dermaga itu sepertinya turut mencuri perhatian siapapun yang lewat berperau di sungai berantas. Sementara itu di pagi yang sama, jauh dari Bandar Canggu, di sebuah rumah besar di kota Reja Gelang-Gelang. Terlihat dua orang tengah berbicara dengan begitu gembiranya. Kedua orang itu tidak lain adalah Senapati Jarangoyang dan Wirondaya. Harimau meninggalkan sarangnya, berkata Senapati Jarangoyang kepada Wirondaya. Akhirnya kekacauan di Selat Malaka telah menampakkan hasil, berkata kembali Senapati Jarangoyang dengan gembiranya. Saatnya menggempur sarangnya, berkata Wirondaya dengan berapi-api. Aku masih sangsi, berkata Senapati Jarangoyang kepada Wirondaya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa yang kamu sanksikan? bertanya Wirondaya. Bukankah jumlah prajurit kita saat ini lebih banyak? berkata kembali Wirondaya. Betul lebih banyak, tapi satu orang prajurit mereka masih setara dua orang prajurit dari gelang-gelang, berkata Senapati Jarangoyang sambil menarik nafas. Dalam penuh keraguan. Terlihat Wirondaya dan Senapati Jarangoyang masing-masing terdiam, untuk sementara keadaan di pendapat rumah itu menjadi sunyi, Wirondaya dan Senapati Jarangoyang telah berada di alam pikirannya masing-masing. Kalau begitu keadaannya, kita pecahkan lagi jumlah mereka, berkata Wirondaya yang ternyata sudah menemukan jalan terangnya. Aku belum menangkap apa yang kamu katakan, berkata Senapati Jarangoyang yang belum dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh kawannya itu. Terlihat Wirondaya tersenyum di hadapan Senapati Jarangoyang. Kita pancing lagi agar pasukan mereka yang tersisa keluar kembali dari sarangnya, begitu mereka keluar meninggalkan sarangnya, kita sudah siap sedia menghancurkan mereka dengan kekuatan penuh, berkata Wirondaya menyampaikan pikirannya. Bukan main gembiranya Senapati Jarangoyang menangkap pikiran Wirondaya yang diam-diam dikaguminya sebagai seorang yang selalu punya jalan pikiran cemerlang. Pemikiranmu sungguh sangat cemerlang. Hari ini juga aku akan menghadap Baginda Raja. Mudah-mudahan beliau dapat menerima siasatmu ini, berkata Senapati Jarangoyang dengan begitu gembiranya. Seperti biasa, hari itu Wirondaya tidak keluar jauh dari rumah kediaman Senapati Jarangoyang. Seharian penuh hanya duduk di pendapa atau sekali-kali ke taman belakang meleburkan kebosanannya bersama pengalas tua yang sebenarnya tidak menyukai dirinya. Namun, karena Wirondaya adalah tamu junjungannya, pengalas tua itu tidak jua menampakkan kebenciannya. Dirinya masih dapat tersenyum, kadang menjawab beberapa pertanyaan dari Wirondaya yang angkuh, merasa dirinya masih sebagai seorang terhormat. Ketika di awal senja, seperti biasa Senapati Jarangoyang telah kembali dari istana gelang-gelang. Baginda Raja sangat kegembira melihat umpannya telah termakan, berkata Senapati Jarangoyang mengawali ceritanya kepada Wirondaya di pendapa rumahnya. Berbahagialah kawan, aku juga bercerita tentang dirimu dibalik keberhasilan ini, berkata kembali Senapati Wirondaya. Apa yang kamu ceritakan tentang diriku kepada Baginda Raja gelang-gelang itu, bertanya Senapati Jarangoyang kepada Wirondaya dengan gembiranya. Bahwa kamu adalah keponakan terkasih dari Adipati Wiraraja yang diutus langsung untuk bergabung bersama di tanah gelang-gelang ini untuk menghancurkan musuh yang sama, berkata Senapati dengan gembiranya. Namun Wirondaya menanggapinya dengan wajah kurang senang kepada sahabatnya itu. Jadi baru kali ini kamu bercerita tentang keberadaanku kepada Baginda Raja, berkata Wirondaya dengan wajah masam. Maaf kawan, selama ini ku tutupi dirimu. Aku hanya khawatir bahwa Baginda Raja kurang berkenan bila mengetahui ada seorang mantan pejabat istana Singasari bersamaku, berkata Senapati kali ini dengan wajah penuh permohonan maaf. Berharap kawannya Wirondaya dapat menerima. Ku terima kekhawatiranmu, berkata Wirondaya dengan suara yang lemah. Meski tertunda untuk menceritakan keberadaanmu, yang jelas bahwa Baginda Raja saat ini sudah mengetahui siapa yang berjasa membakar suasana di Selat Malaka. Baginda Raja lewat diriku telah menyampaikan salam rasa terima kasih tak terhingga untukmu, berkata Senapati jarang goyang dengan wajah penuh senyum. Terlihat wajah Wirondaya bersinar penuh gembira. Baginda Raja juga merasa gembira mengetahui bahwa Adipati Wiraraja berada di pihaknya, berkata Senapati jarang goyang masih dengan wajah yang berseri-seri. Namun perkataan Senapati jarang goyang diterima seperti cahaya kilat di siang hari, begitu mengejutkan hati dan pikiran Wirondaya. Penguasa gelang-gelang telah salah terima, Paman Wiraraja adalah seorang yang relamati demi penguasa Singasari, berkata Wirondaya dalam hati. Tapi Wirondaya memang seorang pemain watak yang andal, dihadapan Senapati jarang goyang tidak diperlihatkan keterkejutannya itu, bahkan pura-pura bertanya dengan gembiranya, apa yang dikatakan Baginda Raja tentang pamanku itu, berkata Wirondaya sambil menutupi keterkejutannya. Baginda Raja memintaku mengirim seorang utusan kepada Pamanmu untuk mengirim bantuan prajurit, berkata Senapati jarang goyang masih dengan wajah penuh berseri-seri. Kali ini Wirondaya seperti mendengar guntur di dekat telinganya, tidak mungkin pamanku memberikan. Apapun pada musuh Singasari, berkata Wirondaya dalam hati. Tapi kembali Wirondaya dapat menutupi keterkejutannya dengan pura-pura bertanya. Apakah kamu sudah memilih siapa orang yang akan kamu utus menemui pamanku, berkata Wirondaya. Kisuka Serana pengalas tuaku dan kamu, berkata Senapati jarang goyang sambil tertawa terbahak-bahak. Pengalas tua itu, berkata Wirondaya dengan wajah kurang senang hati. Kisuka Serana bukan pengalas biasa, dia sengaja ku kerjakan di sini untuk menjaga dan mematah-matah dirimu, berkata Senapati jarang goyang. Maaf kawan, aku hanya ingin memastikan bahwa dirimu benar-benar bersih tidak bersama siapapun, berkata kembali dengan masih tertawa terbahak-bahak. Jadi selama ini kamu mematah-matai diriku, bertanya Wirondaya dengan wajah kurang senang. Benar, berkata Senapati jarang goyang dengan singkat. Sampai saat ini, bertanya kembali Wirondaya dengan matuk kurang senang. Senapati jarang goyang tersenyum melihat wajah Wirondaya. Tidak sampai saat ini, terutama setelah melihat hasil kerjamu di Selat Malaka, berkata Senapati jarang goyang sambil melihat perubahan di wajah Wirondaya yang sudah tidak masam lagi. Besok pagi kalian harus sudah berangkat, aku sudah membawa pertanda khusus dari Baginda Raja serta sebuah rontal resmi tulisan tangannya untuk Adipati Wiraraja, berkata kembali Senapati jarang goyang kepada Wirondaya, kali ini dengan suara datar tanpa tawa sedikitpun. Sementara itu Wirondaya menerima perkataan Senapati jarang goyang dengan kerok yang berbeda. Di kepalanya, sudah menumpuk berbagai rencana liciknya. Aku akan menghabisi nyawa pengalas tua itu di perjalanan, berkata Wirondaya dalam hati. Namun di hadapan Senapati jarang goyang sepertinya tidak sedang memikirkan sesuatu, masih dapat menutupi perasaan hatinya dengan pura-pura berkata, Terima kasih telah mempercayakan diriku, berkata Wirondaya dengan raut wajah penuh kegembiraan. Saat ini aku sudah benar-benar mempercayai mu, berkata Senapati jarang goyang dengan senyumnya kepada Wirondaya. Demikianlah, keesokan harinya ketika pagi sudah terang matahari. Terlihat dua ekor kuda keluar dari pintu gerbang rumah besar milik Senapati jarang goyang. Kedua orang berkuda itu tidak lain adalah Wirondaya dan Kisukasrana, pengalas tua yang selama ini menyemarkan dirinya. Yang sebenarnya adalah orang nomor satu kepercayaan Senapati jarang goyang sendiri. Sementara itu di pagi yang sama, di Bandar Canggu terlihat sebuah hyung besar Singasari tengah bergerak merenggang dari dermaga di depan rumah besar balai tamu. Bersamanya adalah 5.000 orang prajurit yang akan berangkat berlayar menuju Selat Malaka. Terlihat di dermaga kayu Raden Wijaya dan Ranggalawe bersama beberapa prajurit tengah melambaikan tangannya mengikuti arah bergeraknya Yung Singasari yang terbesar termegah di zamannya itu hanyut mengikuti air sungai berantas dan terus menjauh meninggalkan tempatnya berlabuh. Yung besar itu pun akhirnya semakin menjauh tersamar di ujung metu yang terhalang kabut pagi di atas sungai berantas di pertengahan musim kemarau di tahun itu. Namun tidak ada seorang pun yang tahu, ketika melewati beberapa hutan yang sepi. Terlihat beberapa prajurit telah turun menepi hingga menghinggapi jumlah 2.000 orang prajurit. Mereka hanya bagian muslihat dan siasat yang cemerlang untuk mengelabui pihak musuh, mengacaukan perhitungan di atas pikiran pihak musuh. Dan siasat mereka nampaknya telah berjalan dengan sempurnanya. Saatnya mendewasakan dan mematangkan Raden Wijaya sebagai tulang punggung Satria Tunggal mengamankan Singasari, berkata Mahapatih Keboarma di atas geladak Yung Singasari kepada Tumenggung Mahasapukat. Begitulah Karabaginda Maharaja berpikir untuk Raden Wijaya, Satria Pewaris Tanah Singasari di masa depan, berkata Tunggung Mahasapukat menanggapi perkataan Mahapatih Keboarma. Sementara kita yang mulai tua diberi kesempatan untuk berlibur, berkata Mahapatih Keboarma sambil tersenyum memainkan janggutnya yang sudah berwarna yang disambut tawa oleh Tunggung Mahasapukat. Sementara itu di siang hari yang putih, seekor kuda tengah melesat melewati gerbang batas kota Raja Singasari. Penunggangnya adalah seorang pemuda yang berpakaian seperti orang biasa, namun dari wajah dan sinar matanya terlihat sebagai seorang pemuda yang cukup tampan. Dari caranya menunggang kuda, terlihat bahwa pemuda ini seorang yang cukup tangkas. Ternyata pemuda ini adalah seorang prajurit Singasari yang mendapatkan kehormatan besar langsung dari Maharaja Singasari. Tugasnya sangat rahasia dan sangat penting sekali. Yaitu membawa rontal rahasia yang harus diterima langsung oleh Adipati Sasana Bungalandi Balidwipa. Siapakah pemuda itu, dan mengapa dirinya yang terpilih menjadi utusan rahasia itu? Pemuda itu adalah bernama Gajah Pagon, putra tunggal seorang yang sakti dari daerah pandakan bernama Macan Kuping. Namun orang-orang banyak mengenalnya sebagai Ki Pandakan. Setelah dianggap cukup mewarisi semua ilmu dari ayahnya itu, Gajah Pagon diperintahkan oleh ayahnya untuk mengabdi sebagai prajurit di kota Raja Singasari. Di kesatuannya, Gajah Pagon sangat menonjol hingga akhirnya ditemukan oleh Kuda Cemani, perwira tertinggi kepercayaan Maharaja Singasari yang sangat dipercaya. Pada saat itu Kuda Cemani memang tengah mencari pasukan khusus Delik Sandi yang masih murni dan belum tercemar. Gajah Pagon adalah salah satu orang terpilih yang juga menjadi prajurit Delik Sandi kebanggaan Kuda Cemani yang sangat diandalkan. Selain tataran ilmu kanuragannya yang sudah cukup tinggi, Gajah Pagon juga telah banyak membuktikan kesetiaannya. Apa isi Rontal Rahasia itu? Gajah Pagon sama sekali tidak mengetahuinya, dan dirinya sama sekali tidak berminat untuk mengetahuinya. Tugasnya adalah membawa Rontal tulisan langsung dari Maharaja Singasari yang harus diserahkan langsung kepada Adipati Sasana Bungalan, seorang wakil penguasa Balidwipa. Demikianlah, hari itu Gajah Pagon tengah duduk di atas kudanya di jalan menuju arah Bandar Canggu. Di mana dari Bandar Canggu itu dirinya akan menggunakan kapal kayu yang akan membawanya langsung ke Balidwipa. Ketika jalan terlihat sepi, Gajah Pagon terlihat memacu kudanya dengan cepat seperti terbang. Namun manakala di sisi jalan bertemu dengan beberapa pedati, dirinya segera mengurangi kecepatan kudanya agar tidak menjadi pusat perhatian. Demikianlah Kere Gajah Pagon membawa kudanya di jalan menuju Bandar Canggu. Gajah Pagon sangat hafal sekali dengan setiap liku jalan sepanjang kota reja menuju Bandar Canggu. Setiap jengkal tanah dikenalnya seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Entah untuk kesekian kalinya dirinya melewati jalan tanah itu. Dan Gajah Pagon sudah hafal juga di mana tempat persinggahan yang paling amai dikunjungi oleh orang-orang terutama para saudagar yang tengah melakukan perjalanan niaganya. Demikianlah, Gajah Pagon akhirnya terlihat menghentikan kudanya di sebuah persinggahan yang cukup ramai hanya untuk meleburkan dirinya tidak menjadi perhatian orang. Seperti itulah yang dilakukan oleh setiap petugas sandi agar kehadiran mereka tidak mudah dikenali, melebur dengan orang kebanyakan. Tempat persinggahan itu memang merupakan sebuah persimpangan jalan dari berbagai tempat tujuan yang berbeda. Maka tidak aheran bila kedai yang cukup besar itu terlihat menjadi begitu ramai dikunjungi oleh mereka yang ingin beristirahat sejenak, terutama untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk beristirahat. Matahari di atas kedai tempat persinggahan itu sudah bergeser turun di lengkung langit mendekati awal sore, cahaya sinar matahari sudah berwarna kuning teduh. Kedai itu sendiri berdiri di antara batang pohon hutan yang cukup rindang menaungi hampir seluruh bangunannya, juga halaman mukanya menjadikan kedai itu menjadi pilihan utama untuk berlindung dan bernaung. Dari sinar matahari. Tolong rawat kudaku dengan baik, berkata gajah pagon kepada seorang pekatik yang biasa mengurus dan melayani kuda-kuda semua orang yang singgah di tempat itu. Terlihat gajah pagon tengah melangkah menuju pintu kedai. Di belakangnya dua lelaki mendahului langkahnya menuju pintu kedai. Gajah pagon masih sempat melihat wajah salah seorang dari dua orang lelaki yang mendahuluinya. Bukan main kagetnya gajah pagon yang ternyata mengenali salah seorang di antaranya, seorang yang pernah menjadi sasaran para petugas delik sandi untuk menemukannya, seorang buronan kota Raja Singasari yang masih terus dicari. Wirondaya, berkata gajah pagon dalam hati seperti menemukan sebuah harta tak ternilai. Gajah pagon memang pernah mendapatkan perintah untuk mencari Wirondaya, seorang mantan pejabat istana yang telah berhianat dan berhasil melarikan dirinya. Berbulan-bulan gajah pagon bersama dengan petugas delik sandi lainnya ke berbagai tempat di Singasari. Wirondaya tidak pernah ditemukan. Wirondaya seperti hilang di telan bumi. Namun hari ini dengan tidak sengaja menemukan Wirondaya. Namun hati dan pikiran gajah pagon berkecamuk ketika menyadari bahwa dirinya tengah menjalankan sebuah perintah penting yang sangat rahasia. Apa salahnya menjalankan dua perintah sekaligus? Berkata gajah pagon dalam hati menenangkan dirinya sambil terus melangkah memasuki kedai. Setelah masuk ke dalam kedai, gajah pagon mencari tempat yang agak jauh dari Wirondaya yang tengah bersama kawannya itu yang tidak lain adalah Kisuka Serana, seorang kepercayaan dari Senapati Jarangoyang yang diperintahkan untuk mendampingi Jarangoyang mengantar surat rontal resmi kepada Adipati Wiraraja di Sunginep. Sementara itu Wirondaya dan Kisuka Serana tidak tahu bahwa di kedai itu ada seorang petugas delik Sandi Singasari yang tidak sedikit pun melepaskan perhatiannya. Terlihat seorang pelayan datang menghampiri Wirondaya dan Kisuka Serana. Sebentar kemudian pelayan itu kembali masuk ke dalam setelah menanyakan pesanan kepada kedua tamunya itu. Pesan apatuan, berkata seorang pelayan yang tiba-tiba saja sudah berdiri di dekat gajah pagon. Terlihat gajah pagon agak terkejut, perhatiannya terpecah oleh pertanyaan seorang lelaki pelayan kedai itu. Tapi gajah pagon segera dapat menguasai keterkejutannya itu, dengan penuh senyum memandang pelayan itu. Nasi megana lengkap dengan ayam bakarnya, berkata gajah pagon kepada pelayan itu. Semoga tuan dapat bersabar, tamu di kedai ini sedang melimpah, berkata pelayan itu yang langsung berbalik badan meninggalkan gajah pagon. Apa yang dikatakan oleh pelayan itu memang benar, tamu di kedai saat itu memang cukup ramai. Sebuah keuntungan bagi gajah pagon dapat bersembunyi kekeramaian orang untuk terus mengintai sasarannya, Wirondaya. Sementara itu terlihat seorang pelayan tengah, mengantar pesanan Wirondaya dan Kisu Kastrana. Pelayan itu pun segera kembali setelah meletakkan makanan dan minuman. Tadi aku bicara pada seorang pekatik untuk mengganti tapal kudamu, berkata Wirondaya kepada Kisu Kastrana. Apa kamu bilang, berkata Kisu Kastrana yang langsung berdiri dan melangkah keluar tidak jadi menyelesaikan makannya. Terlihat Wirondaya tersenyum, akal-akalannya bagaimana caranya Kisu Kastrana meninggalkannya dengan Kero mengatakan tentang tapal kudanya yang dia tahu adalah barang warisan buyutnya sebagai ajimat pembawa keberuntungan. Keberuntungan. Keberuntunganmu cukup sampai di sini, berkata Wirondaya sambil mengeluarkan sesuatu dari balik pakaiannya. Ternyata sebuah bubu kecil. Terlihat Wirondaya menuangkan isi bubu kecil itu ke dalam gelas Kisu Kastrana. Bederbah, berkata Gajoh Pagon yang melihat semua yang dilakukan oleh Wirondaya. Sementara itu Kisu Kastrana sudah terlihat kembali langsung duduk di tempatnya. Apa maksudmu berkata bohong, berkata Kisu Kastrana sambil matanya mendelik tajam ke arah Wirondaya. Terlihat Wirondaya hanya tertawa tidak langsung menjawab. Aku cuma sedang menguji, sebesar apa keistimewaan tapal kudamu, berkata Wirondaya sambil terus tertawa. Manusia gendeng, berkata Kisu Kastrana sambil melanjutkan menyelesaikan makan minumnya sepertinya. Ingin melupakan kekesalan dirinya. Terlihat Wirondaya dan Kisu Kastrana telah menyelesaikan makannya, mereka nampaknya akan segera meninggalkan kedai. Sementara itu Gajah Pagon juga telah menyelesaikan makannya, segera membayar kepada pemilik kedai sambil menunggu Wirondaya dan Kisu Kastrana keluar dari kedai. Langit di atas halaman kedai nampak biru cerah, matahari telah sedikit menukik ke barat memberi warna awal senja dengan cahayanya yang teduh. Terlihat dua orang penunggang kuda tengah keluar dari halaman kedai, mereka adalah Wirondaya dan Kisu Kastrana yang akan melanjutkan perjalanannya. Jalan tanah keras yang mereka lalui saat itu sudah mulai sepi, dan mereka pun tidak menghentakan kudanya untuk berlari kencang. Akhirnya mereka sudah berjalan cukup jauh dari kedai tempat mereka beristirahat. Tidak seorang pun yang mereka temui. Sepertinya saat itu jalan tanah keras itu hanya untuk mereka berdua. Tiba-tiba saja Kisu Kastrana terlihat memegangi perutnya. Sepertinya tengah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kisu Kastrana benar-benar merasakan sakit yang sangat. Maka tanpa terkendali lagi dirinya terjungkal ke tanah. Wajah Kisu Kastrana sudah menjadi begitu pucat, keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Terlihat gemeretak giginya seperti menahan rasa sakit yang sangat. Dan akhirnya tubuh Kisu Kastrana terdiam tak bergerak, mungkin pingsan karena terlalu menahan rasa sakit yang sangat berderbah, berkata Gajah Pagon yang sempat menyaksikan semua itu dari tempat yang tersembunyi, terutama ketika mendengar suara parautawa Wirondaya yang dengan dingin melihat kawan seperjalanannya menderita. Gajah Pagon melihat Wirondaya tengah mengangkat Kisu Kastrana ke atas punggung kudanya. Ternyata Wirondaya menuntun kudanya masuk ke pinggir hutan terus masuk lebih dalam lagi. Dan Gajah Pagon dengan diam-diam terus menguntit dari belakang, rasa penasaran mengisi seluruh kepalanya, apa yang ingin dilakukan oleh Wirondaya terhadap kawan seperjalanannya itu. Di sebuah tempat di dalam hutan pinggir jalan yang sepi, terlihat Wirondaya menurunkan Kisu Kastrana yang sudah tidak bergerak lemas berbaring di atas tanah. Keberuntunganmu sampai di sini kawan, berkata Wirondaya sambil mencabut klurit tajamnya. Sambil berjongkok Wirondaya mengangkat kluritnya tinggi-tinggi, bermaksud menghabisinya waki Sukastrana dengan memenggal leharnya. Buk! Bukan main terperanjatnya Wirondaya merasakan pinggangnya terhantam sebuah tendangan kaki yang cukup keras, seketika dirinya terlempar beberapa langkah terjerembap jatuh menelengkup mencium bumi. Terlihat Wirondaya dengan cepat bangkit berdiri dengan wajah penuh tanah kotor. Bukan main kagetnya melihat seorang lelaki muda berdiri sambil bertolak pinggang memandangnya dengan wajah begitu membencinya. Pengecut, kau racuni kawanmu sendiri, berkata lelaki muda itu yang ternyata adalah gajah pagon. Melihat yang berdiri di hadapannya adalah seorang lelaki muda, timbul keberaniannya kembali dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa serangan atas dirinya itu dapat terjadi karena kelengahannya. Ternyata kamu melihat apa yang aku lakukan, hari ini akan ada dua nyawa yang akan menjadi tumbal penunggu hutan ini, berkata Wirondaya dengan wajah penuh hamarah. Awalnya aku hanya akan menangkapmu, membawa dirimu ke kota raja. Namun melihat apa yang telah kamu lakukan atas kawanmu itu, ingin rasanya aku untuk menyinjang tubuhmu, berkata gajah pagon sambil melepaskan pedang tipisnya yang tersembunyi melingkar di pinggangnya, sebuah jenis senjata yang sangat unik, begitu lentur dapat ditekuk melingkari pinggang. Namun setelah dilepas dapat lurus kembali. Sementara itu senja di atas hutan pinggir jalan itu sudah-sudah mulai meredupkan pandangan, kilau tajam pedang gajah pagon sepertinya semakin terlihat pamoarnya, sebuah senjata yang cukup menggetarkan hati siapapun yang memandangnya. Namun Wirondaya berusaha tidak menampakkan kekagumannya, apalagi menampakkan rasa jerihnya. Hem, hanya suara itu yang keluar dari mulut Wirondaya menilai senjata anak muda di depannya. Gajah pagon dapat membaca bahwa sebenarnya Wirondaya tengah menutupi rasa kagum dan jerihnya melihat pedang pusaka milik keluarganya itu. Lihat pedang, berkata gajah pagon yang sudah. Bertambah kebenciannya melihat wajah Wirondaya yang sepertinya meremehkannya, langsung menyerang ke arah Wirondaya. Serangan gajah pagon hanya sebuah serangan pembuka, tidak langsung menumpahkan tataran puncaknya, hanya sekedar menjajaki kemampuan Wirondaya. Hem, hanya itu yang terdengar dari bibir Wirondaya sambil bergeser sedikit ke samping mengelak serangan gajah pagon dan langsung galas menyerang dengan kero menubruk mendekati gajah pagon dan langsung menyabet senjata klurit miliknya ke arah pinggang gajah pagon. Terlihat gajah pagon mundur selangkah menghindari serangan Wirondaya. Gaya tempur yang liar, berkata gajah pagon dalam hati menilai gaya kanuragan Wirondaya sambil kembali balas menyerang dengan masih belum meningkatkan tataran yang sebenarnya, kali ini serangannya lurus ke arah leher Wirondaya. Melihat kecepatan dan kero lawan bermain pedang yang masih dapat diimbanginya itu, membuat Wirondaya merasa dapat menaklukan lawan mudanya itu. Hanya seperti inikah kehebatan seorang prajurit Singasari, berkata Wirondaya sambil merunduk sedikit dan dengan kecepatan yang luar biasa langsung maju meluruk mendekati gajah pagon kembali menyerang pinggangnya. Wirondaya merasa senjatanya sudah akan mengenai kulit gajah pagon, namun bukan main kagetnya bahwa gajah pagon dapat bergerak begitu cepat bergeser. Kesamping, terang, luar biasa, pedang gajah pagon dapat bergerak seperti sebuah cambuk melengkung dan melecut membentur senjata Wirondaya. Wirondaya merasakan telapak tangannya panas, ternyata gajah pagon telah melambari serangannya dengan sepertiga kekuatan tenaga cadangannya. Melihat Wirondaya yang terkejut, gajah pagon tidak langsung menyerangnya, sepertinya memberi kesempatan Wirondaya menguasai dirinya. Itu hanya kejutan awal, berkata gajah pagon yang berdiri sambil tersenyum. Ternyata Wirondaya bukan sejenis manusia yang gampang menyerah. Tidak terlihat perasaan jerih sedikit pun langsung menyerang gajah pagon. Tapi gajah pagon sudah dapat mengukur kekuatan dan kecepatan lawan, maka dengan mudahnya gajah pagon melesat menghindari serangan Wirondaya. Namun diam-diam gajah pagon memuji semangat lawannya itu, dan tidak terburu-buru menyelesaikan pertempurannya. Terlihat gajah pagon hanya mengimbangi setiap serangan dengan balas menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang disesuaikan. Sementara itu, langit senja sudah mulai bersembunyi di ujung bumi, cahaya keremangan malam sudah mulai menedui suasana hutan pinggir jalan itu. Namun semua itu tidak membuat susut suasana pertempuran antara gajah pagon dan Wirondaya. Terlihat Wirondaya telah meningkatkan seluruh kemampuan tataran ilmunya, sementara itu gajah pagon. Tidak sedikit pun merasa tertekan, masih terus mengimbangi tataran ilmu lawan dan berusaha tidak melampauinya. Ternyata Wirondaya salah tanggap dengan sikap gajah pagon itu, dirinya merasa bahwa anak muda itu tidak dapat melebih tataran ilmu yang dimilikinya, terlihat dirinya semakin mengerahkan puncak kekuatan dan kemampuannya. Gajah pagon tersenyum melihat semangat Wirondaya, inilah tipu dayanya untuk menguras tenaga lawan. Pertempuran menjadi begitu sengit, diterangi cahaya rembulan bulat penuh di atas hutan itu yang sedikit terbuka, membuat gerak mereka seperti dua bayangan yang saling menyerang semakin cepat. Kadang terdengar suara jerit dan dengus mereka ketika sebuah serangan hampir saja melukai tubuh mereka. Anak setan, berkata Wirondaya begitu penasarannya kepada gajah pagon yang belum juga dapat dikalahkannya. Gajah pagon tidak membalas umpatan itu, hanya sedikit tersenyum melihat kegundahan hati lawannya itu. Yang ditunggu gajah pagon akhirnya tiba, tenaga Wirondaya sudah mulai terkuras, tenaga dan kekuatannya sudah terlihat semakin surut. Maka dalam sebuah serangan yang menusuk lurus dari pedang tipis gajah pagon memang dapat dihindari oleh Wirondaya. Tapi di luar perhitungannya bahwa pedang tipis itu dapat juga dengan tiba-tiba menjadi lentur. Hanya dengan menghentakannya, pedang tipis itu telah berubah arah melejut ke arah pinggang Wirondaya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ah! Menjerit Wirondaya merasakan pedih di sekitar pinggangnya, terlihat dua garis bajunya yang robek tersayat pedang tipis yang sangat tajam dan masuk menyayat lebih sedikit dari kulitnya yang menyebabkan dua garis berwarna merah di pinggangnya yang dirasakannya begitu pedih. Ternyata gajah pagon tidak berhenti hanya sampai di situ, pedang tipisnya sudah berpindah arah. Seret-seret. Pedang tipis gajah pagon pindah arah menyabet dua kali di atas paha Wirondaya, telah membentuk dua buah goresan luka yang cukup dalam. Terlihat Wirondaya terjatuh tersungkur berdiri hanya di atas tangkai lututnya. Darah mengalir begitu deras di dua buah garis luka pahanya. Gajah pagon berdiri di hadapan Wirondaya dengan tangan masih memegang pedang tipisnya dengan posisi ujung pedang jatuh menyentuh bumi. Ternyata Wirondaya adalah seorang yang keras kepala, dalam keadaan terluka tidak sedikit pun menunjukkan rasa sakitnya, seakan haram baginya memperlihatkan rasa sakit kepada lawannya. Yang terlihat adalah bulat matanya yang menusuk tajam sebagai ungkapan kebencian memandang ke arah gajah pagon. Apakah kamu masih belum menyerah? berkata gajah pagon dengan suara yang datar. Cepat bunuhlah aku, wahai prajurit, berkata Wirondaya dengan matu, terbuka. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan menyerahkan dirimu ke kota raja, berkata gajah pagon masih dengan suara datar. Bukankah di awal kamu bermaksud mencincang tubuhku, berkata Wirondaya dengan matu, terbelalak kepada gajah pagon. Pikiranku berubah, berkata gajah pagon kepada Wirondaya. Anak muda bodoh, berkata Wirondaya dengan matu hampir keluar. Aku tidak akan tertipu, sikapmu hanya ingin diriku terjebak marah dan membunuhmu. Ternyata dibalik sikapmu ada sebuah ketakutan yang sangat untuk menerima menjadi seorang tawanan, berkata gajah pagon masih dengan suara yang datar, kali ini dengan sedikit senyum di bibirnya. Kamu akan menyesal prajurit bodoh, berkata Wirondaya dengan wajah penuh geram. Mengapa kamu katakan aku akan menyesal, bertanya gajah pagon kepada Wirondaya. Menyesal karena tidak segera membunuhku, berkata Wirondaya dengan memicinkan matanya menatap kepada gajah pagon. Hukuman seorang pengkhianat adalah membenamkan dirinya di perempatan jalan, membiarkan semua kebencian warga untuk ikut menghukum. Itulah hukuman yang layak untukmu, berkata gajah pagon kepada Wirondaya. Kamu tidak akan dapat melakukannya, berkata Wirondaya dengan bibir mencebir. Baru saja gajah pagon ingin menjawab perkataan Wirondaya, bukan main kagetnya bahwa entah dari mana dan dengan apa caranya tiba-tiba saja Wirondaya melemparkan dua buah keris kecil sebesar jari kelingking. Dari genggamannya, dan dari jarak yang begitu dekat. Tidak ada jalan lain bagi gajah pagon selain mengangkat pedang tipisnya ke atas menangkis dengan cepatnya serangan gelap itu. Tering. Ternyata gajah pagon tidak hanya menangkis, tapi menghentakan pedang tipisnya hingga dua buah keris kecil itu terlempar kembali berbalik arah. Jerebet. Dua keris kecil itu satu langsung menancap tepat di leher Wirondaya, satu lagi menancap tepat di cantungnya. Wirondaya tidak sempat berbuat apapun, hanya matanya sekejap terbuka lebar kaget bukan kepalang bahwa senjata rahasianya yang diketahui mempunyai racun yang amat kuat kini bersarang di dirinya. Namun wajah kagetnya itu hanya sekejap, setelah itu tubuhnya jatuh lunglai, sepertinya nyawanya sudah jauh melayang meninggalkannya. Orang ini telah memilih hukuman yang paling ringan untuk dirinya, berkata gajah pagon sambil memandang tubuh Wirondaya yang sudah menjadi biru dan kaku. Sementara itu langit di atas hutan tepi jalan itu sudah begitu gelap, seing malam telah menyelimuti suasana sekitarnya. Terlihat gajah pagon matanya menyapu sekeliling dan berhenti ketika melihat seonggok tubuh yang masih berbaring. Tubuh Kisuka Serana. Terlihat gajah pagon mendekati tubuh itu, setelah dekat dengan seksama memeriksa beberapa bagian tubuhnya. Terdengar gajah pagon menarik nafas panjang dan sekaligus mengeluarkannya. Orang ini masih hidup, berkata gajah pagon dalam hati dengan perasaan lega bercampur gembira. Semoga aku masih dapat menolongnya, berkata kembali gajah pagon sambil mengeluarkan sebuah bubu bambu kecil dari balik pakaiannya. Bubuk obat ini dapat menahan racun untuk beberapa hari, berkata kembali gajah pagon sambil memasukkan dengan paksa sedikit bubuk putih dari dalam bubunya. Setelah itu terlihat gajah pagon mendekati sebuah parit kecil yang ada di hutan tepi jalan itu. Dengan sebuah daun yang cukup lebar yang sudah ditekuk terbentuk pinjuk agar dapat membawa air. Maka dengan air sedikit itu gajah pagon menuangkannya ke bibir Kisu Kastrana. Ternyata air itu berguna agar obat di dalam mulut Kisu Kastrana terdorong masuk ke tubuhnya. Tidak lama kemudian, gajah pagon dapat melihat perubahan di wajah Kisu Kastrana sudah tidak sepucat sebelumnya. Aku harus secepatnya membawa orang ini kepandakan, mudah-mudahan ayahku dapat menyembuhkannya, berkata gajah pagon dalam hati sambil memandang wajah Kisu Kastrana penuh kekhawatiran. Sementara itu hari sudah menjadi begitu gelap, terlihat gajah pagon sudah mengangkat tubuh Kisu Kastrana ke atas kuda. Perlahan gajah pagon menuntun dua ekor kuda keluar dari hutan di pinggir jalan itu. Ketika sampai di jalan tanah, gajah pagon sudah langsung melompat di atas kudanya.